presensi presensi yang sudah disiapkan oleh panitia dan linknya sudah dibagikan di kolom chat Zoom ya jangan lupa diisi supaya teman-teman terdaftar dalam seminar kita pada malam hari ini dan menjadi juga ansi bagi teman-teman pemurus. Baik teman-teman dan juga saat ini kita like di Youtube BPGT Kelay Sekol Jawa teman-teman yang mungkin mau menonton juga di Youtube nanti tapi jangan sampai Zoom ini boleh dan dan jangan lupa ya subscribe Youtube nya BPGT Kelay Sekol Jawa. Baik teman-teman kita akan masuk dalam materi dan materi kita pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Kakak Jessica Halim betul ya dipanggil siapa Kak? Kak Jessica atau Kak Jess kayaknya lebih asik kalau dipanggil Kak Jess apa aja lah Jessica Jess baik teman-teman kakak Jessica Halim lahir di Jakarta pada 17 November 1980 kakak saya berarti ya saya panggil Kak Jess nah teman-teman Kak Jessica Halim ini adalah seorang desainer grafis yang telah bekerja selama lebih dari 12 tahun dan membangun yang disebut dengan GED Creative atau disebut terisanya GED Creative ya dan kemudian GED Creative ini dibangun bersama suami terkasihnya dan kemudian Kak Jessica ini adalah seorang pemerintah di hubungan yang berkontribusi melalui desain-desain yang dibuatnya kemudian membuat sebuah proyek yang disebut dengan demi bumi.id bersama dengan seorang temannya teman lamanya yang bernama Juliana Gunawan nah teman-teman saya tadi membaca CV-nya Kak Jessica itu menarik sekali sebenarnya bagaimana demi bumi.id ini mengedukasi masyarakat tentang pengolahan sampah tentang bagaimana menggunakan kemasan sebijak mungkin untuk merawat bumi kita tentu banyak hal yang akan kita bagikan bersama kita pelajari bersama so jangan sampai teman-teman dari Zoom karena ini sangat bermanfaat bagi kita dan ini juga merupakan salah satu tanggung jawab besar kita sebagai pemuda gereja teraja untuk mengambil bagian dalam merawat dan menceritai lingkungan kita oleh karena itu supaya teman-teman lebih semangat lagi dan tentu ingin mengenal lebih jauh siapa Kak Jessica Kak Jess saya persilahkan Kak Jess untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan setelah itu langsung disamu dengan materi dari Kak Jess silahkan kita berikan tepuk tangan dulu dong sembutannya luar biasa buat Kak Jess oke terima kasih terima kasih atas undangannya saya senang banget ya bisa diundang sama gereja Kristen ya menurut aku kalau misalnya ngomongin sampah atau ngomongin lingkungan itu sangat tidak mengenal agama jadi semua agamanya justru jadi sama agama sampah agama lingkungan gitu ya jadi karena kita semua memiliki masalah yang sama gitu mau statusnya dia apa mau dia tukang sampah mau dia gelandangan mau dia orang yang kaya orang yang miskin anak kecil orang gede semua masalahnya sama sampahnya juga sama gitu yang dihasilkan jadi saya senang banget kayak kalau kita bisa sharing ya dan hari ini saya mau sharing pengalaman hidup aja sih ini ada yang belum mute ya jadi suaranya masih masuk mungkin bisa di mute dulu ya saya punya waktu 60 menit saya akan berbagi materi materi ini berisi lebih ke tips and tricks ya apa yang saya jalanin seperti disebutkan tadi saya saya bukan aktivis lingkungan saya bukan orang yang mungkin saintis atau orang yang mengerti lingkungan justru saya pengen belajar karena saya bukan orang yang ngerti lingkungan tentang alam nol gitu ya saya cuman suka aja yang ijo-ijo saya suka nyelam saya suka laut saya suka keindahan saya sangat suka toraja karena saya waktu itu setelah saya menikah saya tuh honeymoon saya tuh pacaran terus abis honeymoon pertama itu saya ke toraja terus anak saya makanya namanya Tara itu sebetulnya sebabnya apa nama anak pertama saya itu Tara karena dibuat di toraja dan ya saya saya sangat cinta banget sama toraja menurut saya toraja itu apa keren banget dan ya banyak hal-hal yang indah disana maksudnya pemandangan indah rumah-rumah rumah adatnya dan kebudayaan kalian gitu ya jadi ya Indonesia tuh sebetulnya negara yang sustainable mungkin kalau kalian juga meneliti kembali kayak rumah adat kalian rumah adat kita semua rumah adat nenek moyang kita di setiap suku gitu ya kalian bisa ngeliat piringnya mereka piringnya anyaman terus apa kalau di rumah adat kan mereka biasanya berternak gitu ya terus mereka juga bercocok tanam juga gitu ya jadi mereka tuh self-sustained sebetulnya dan waktu itu aku juga sempat tinggal di Kalimantan cuma 5 hari tinggal di rumah panjang hidup dengan orang dayak gitu terus ya gitu saya juga seneng banget gitu maksudnya saya belajar banyak banget bahwa Indonesia asli itu seperti itu sebetulnya kita nih yang udah di kota nih yang suka nyampa karena kita udah udah bukan jadi Indonesia asli lagi karena kita sudah terkontaminasi dengan produk-produk komersial yang kita anggap itu menyelesaikan masalah kita semua gitu menganggap bahwa wah itu menyelesaikan jerawat saya membuat rambut saya jadi kingslong atau apa baju saya jadi keren gitu tapi terus akhirnya akhirnya menjadi sama terus kita gak tau samanya mau dikemanain jadi ya perjalanan hidup kita sebagai manusia itu seringkali kita egois ya maksudnya kita hanya memikirkan diri kita sendiri tanpa memikirkan kembali apa yang kita pakai apa yang kita gunakan sehari-hari itu sebetulnya pada akhirnya balik ke alam lagi gitu dan penting banget untuk kita sadarin apapun yang yang kita pilih gitu ya produk apapun gitu baca kandungannya dan karena itu akan semua larinya ke alam nah demi bumi sendiri memang didirikan bersama saya dan teman SMA saya namanya Juliana dia di Bandung saya di Jakarta jadi kita tuh beda kota kita menjalankan demi bumi itu semuanya lewat WA gitu awalnya dia datang ke Jakarta kita ketemu di Asian Games terus kayak gitu awalnya sebetulnya gara-gara kita sharing nasib anak bagaimana gitu kayak namanya juga orang tua gitu ya mikirin nih masa depan anak-anak mau dibawa kemana nih ada yang sekolahnya masuk sekolah international school segala macam gitu kalau misalnya saya kan anaknya sekolah lokal dan saya mementingkan bahasa Indonesia memang karena kita sebagai orang Indonesia harus bisa ngomong bahasa Indonesia harus mengenal budaya kita sendiri dari perbincangan itu terus mulai kita ngomongin tentang ya tapi gimana katanya Juliana menandingi masa depan anak nih yang harus fight dengan international gitu ya dengan globalisasi gitu ya bener juga sih tapi pada akhirnya kalau misalnya kita semua hanya mementingkan teknologi akademis ada gak sih ilmu ya mengajarkan bagaimana kita mencintai lingkungan dan saya merasa itu jarang sekali mungkin kalau misalnya teman-teman disini kenal banyak sekolah-sekolah alam ya sekarang ya kayak sekolah green school mungkin kalau di Jakarta ada sekolah alam gitu ya yang memang benar-benar mengedukasi itu tapi sekolah-sekolah konvensional lain tuh masih yaudah kurikulumnya masih biasa kayak sama persis kayak saya kecil gitu ya gak ada tuh yang namanya kita pergi ke pemilahan sampah pengelolaan sampah gitu biasanya itu diadakan oleh sekolah-sekolah homeschooling gitu jadi beda banget dan justru karena dari perjalanan kita sekolah itu kita jadi oke kita kebiasaan untuk apa ya inovasi-inovasi atau enggak kita mengkonsumsi barang-barang yang ya menurut kita itu baik untuk kita tapi tanpa kita sadarin bahwa karena kita tidak diajarkan tentang ilmu pengetahuan sampah kita cuma diajarkan ilmu pengetahuan alam kita tahu alam itu indah kita tahu bahwa itu bisa dinikmati tapi balik lagi perbuatan kita kita gak tahu bahwa itu semua berdampak pada alam gitu bahwa apa yang kita pakai setiap harinya baik sabun baik minyak baik baju shampoo itu semuanya sebetulnya terbuat dari bahan yang alam tapi kemudian kemasannya dari yang tadinya minyak dibuat menjadi plastik jadi bahan sintetik apakah itu akan bisa menjadi minyak lagi bisa tapi kalau kalian olah kembali nah pengolahannya itu seperti apa nanti saya akan bicarakan gitu ya karena banyak banget dari kita berpikir bahwa oke it's okay kayak semua tissue itu compostable kertas itu compostable gak apa-apa pakai aja pakai buang pakai buang yang ada juga organic waste atau sampah-sampah juga meningkat gitu ya kayak misalnya gak cuma ngomongin kertas ngomongin ya sampah makanan aja itu 60% itu semuanya yang lari ke TPA itu makanan jarang dari kita dari kecil itu diajarin untuk ngolah masuk ke komposter masuk ke biopori itu semua kebanyakan hanya teori teori di sekolah gitu dan ini yang mengakibatkan kita pengetahuan kita terhadap lingkungan itu 0 gitu kalau kita gak google sendiri gitu kalau saya gak google tentang kita berapa lama lagi sih ini ada apa sih dengan melting ice atau ada apa sih dengan suhu kita gak pernah dapat informasi itu gitu jadi sebetulnya tujuan saya dan Juliana bikin demi bumi adalah kita berdua ingin belajar mungkin seperti kalian sekarang gitu kalian ingin belajar gitu makanya kalian mengundang saya karena apa yang saya pelajarin saya sharein di demi bumi karena menurut saya itu yang membangkitkan semangat saya untuk konsisten belajar terus mengubah diri saya belajar dari mana kita harus belajar eco awarenessnya eco awareness itu apa sih ya apa yang terjadi di lingkungan kita apa yang sudah kita hancurkan itu harus kita pelajarin karena dari situ kita bisa tahu penyebabnya apa gitu dan penyebabnya berasal dari mana dari habit kita yang seperti apa sekarang kita tahu bahwa ada target nih ada perjanjian Paris mungkin kalian pernah dengar ya waktu itu ada perjanjian Paris dimana Indonesia juga itu menandatangani krisis iklim ini sudah terjadi dan semakin parah makanya semua negara itu menandatangani perjanjian bahwa semuanya itu harus mengurangi emisi karbon gitu kan nah sebenarnya ada apa sih kenapa gitu ya karena ada melting ice karena kenaikan air laut setiap tahunnya juga kayak karena konsumsi kita setiap harinya menggunakan semua bahan yang berasal dari alam dan berdampak semuanya pada kenaikan suhu setiap tahunnya ini ada kalau kalian mau cek di BMKG itu tentang suhu kita ini dari tahun 1980 sampai 2021 jadi suhunya itu naik terus naik terus gitu makanya setiap hari kita kayak setiap tahun kita merasa panas makin panas makin panas gitu yang ada bukan kita mencari solusinya tambahin AC atau tambahin kipas tambahin energi energi tambahan yang sebetulnya itu menambah merusak juga gitu jadi itu sesuatu yang gak pernah kita sadarin gitu jadi makanya kenapa dibilang ada tahun 2030 nih targetnya kayak waktu ex-menteri kita itu bilang tahun 2030 akan lebih banyak sampah plastik di laut dibandingin ikan apa yang terjadi dengan tahun 2050 gak ada ikan lagi kalian ngeri gak sih kalau denger itu gitu bagaimana dengan nasib anak saya nih yang yang saya sudah lahirkan yang bernama Tara yang berasal dari si Toraja jadi ngeri gitu loh misalnya buat apa saya punya anak kalau dipikirin gitu ya kalau misalnya saya melahirkan terus habis itu generasinya seperti itu gitu apakah benar saya melahirkan anak ini terus segitu membuat mereka kesusahan gitu jadi ya kita perlu berpikir kembali sebetulnya penyebabnya kita itu apa dan bisa berdampak pada apa gitu karena krisis iklim ini udah bukan krisis tapi kritis gitu karena kalau misalnya alangnya sudah rusak untuk diperbaikin itu udah susah kalau ozonnya udah bolong gak bisa diperbaikin juga gitu jadi semua ini akan berpengaruh pada ketahanan pangan manusianya juga gak cuman kepunahan pada binatang kepunahan pada sumber pangan tapi itu kan semua berhubungan dengan manusianya juga kitanya juga gitu gak sastain kitanya juga gak bisa hidup karena gak ada makanan lagi mungkin semudah kayak misalnya kalau misalnya kalian punya temen yang punya perkebunan atau kalian kenal petani ya ngobrol deh sama mereka mereka yang paling ngerasain ya karena mereka yang memperjuangkan ketahanan pangan kita kan dari segi air dari segi cuaca itu berpengaruh banget gitu ya kalau misalnya airnya kotor kalau misalnya cuacanya juga panas atau tiba-tiba kayak hari ini nih di Jakarta kayak seminggu ini sih bukan hari ini doang pagi siang panas banget terus tiba-tiba hujan hujannya kayak tumpah semua terus habis itu panas lagi kayak sebetulnya perubahan cuaca ini berdampak banget pada hasil tanen jadi kemarin saya pergi ke farm di Bogor terus dia cerita ya nih kita sering banget sekarang gagal panen tuh lihat tuh tanahnya itu jadi rusak dia bilang gitu dan kalau misalnya tanahnya unsurnya rusak pasti mempengaruhi pada pertumbuhan si terongnya ini dia bilang gitu jadi makanya itu yang perlu kita sadarin bahwa kita tuh sebagai manusia apa yang kita pakai apakah itu misalnya kemisi karbon misalnya bensin kendaraan bermotor gimana caranya kita ngurangin gimana caranya kita kalau misalnya tempat yang dekat-dekat kalau misalnya kita di sejalan kaki atau bisa naik sepeda misalnya gitu itu kan juga udah mengurangi gimana caranya kita ngurangin penggunaan listrik di rumah nah yang gak bisa dilihat nih yang jarang kita ketahuin air oke udara mungkin kalian bisa rasain ini udaranya kok kotor banget polusi terus gitu ya air nih yang jarang dibicarakan air kita tuh udah kontaminasi banget dari apa yang kita buang setiap harinya kalian tau berasal dari apa berasal dari apa yang kita buang yaitu ya cuci semua orang pasti nyuci gitu nyucinya pakai apa gitu itu yang harus kita perhatikan nyucinya memakai sabun sintetik yang berbahan kimia yang mengandung surfaktan fosfat dan florin bener gak coba diteliti kembali kandungannya yang sabun yang ada di rumah nanti kamu cek ya kandungannya itu kamu google itu bahasanya kan biasanya bahasa ilmiah gitu kimia gitu kalian google itu ada surfaktan fosfat dan florin yang gak kalau ada itu yang merusak air kita jadi jangan beranggapan bahwa eh sungai kita kotor sungai kita apa lama-lama ikannya menurun itu gagal orang buang sampah sembarangan jangan terpikir cuma itu doang tapi perilaku kita setiap harinya kita nyuci apa yang kita pakai itu kan semuanya lari ke air dan semuanya akan menyatu menjadi satu gitu jadi itu perlu kita sadarin jadi jangan kita ngomongin orang lain tapi kita juga ngaca pada diri sendiri aku pakai produk apa di rumah itu penting banget dan bahaya sabun itu sangat berperan penting terhadap kontaminasi air kita yang sebetulnya sumber kehidupan semuanya sumber kehidupan manusia sumber kehidupan tumbuhan sumber kehidupan hewan jadi kalau misalnya airnya terpolusi of course semuanya terkontaminasi of course penyakitnya juga semakin bertambah jadi makanya seringkali sekarang ada autoimun ada kanker di anggota keluarga semakin lama semakin deket kayak udah lingkarnya lingkar dalam bukan lingkar luat lagi jadi ya itu yang sebetulnya penyebabnya faktor dari apa yang kita buang bukan cuman buang di tempat sampah tapi buang yang lari ke saluran air juga dan ya penting banget sebetulnya sekarang bukan waktunya kita linear ekonomi lagi linear tuh apa sih ekonomi linear animation linear adalah satu garis dimana ketika company produksi kita konsumsi abis itu cuman dibuang ke tempat sampah larinya ke bantar gebang kalau di Jakarta atau larinya ke tempat pembuangan akhir di setiap daerah gitu pengolahannya tidak maksimum karena tidak bisa keep up sama demografi penduduk kita karena demografi penduduk kan makin lama makin bertambah of course sampahnya makin lama bertambah gitu tapi pengolahannya tidak maksimum karena banyak mafia sampahnya teman-teman gitu jadi apa yang dimaksud dengan mafia sampah orang yang mendapatkan uang abis itu mereka dumb aja mereka tidak mengolah sama sekali itulah yang terjadi di negara kita gitu udah sekian lamanya makanya terjadilah gunungan-gunungan sampah karena tidak ada pengolahan yang tadinya sebetulnya TPA itu tempat pengolahan sampah tempat pengolahan akhir tapi menjadi tempat pembuangan akhir jadi untuk dibuang doang jadi hanya memindahkan dari mungkin kalau secara logika memindahkan sampah yang ada di meja di instead of tampung ke tangan gitu ya kita buang ke lahan yang lebih besar kita buang ke lantai gitu jadi sama aja sebetulnya jadi kalau misalnya orang tua kita bilang eh itu dong tadahin dong ke tangan kita bukan tadahin ke tangan kita gak milah itu sampahnya kita buang ke lahan yang lebih besar yang terjadi sekarang nah yang harus kita lakukan adalah mengembalikan kembali semua produk yang bisa menjadi sampah supaya terdaur ulang nah jangan kita apa pesimis juga ya kalau misalnya oh itu kan tugasnya mereka tugasnya manufaktur untuk mengambil kembali kok dia tidak mengambil kembali oh itu kan tugas pemerintah mengolah kok dia gak ngolah bukan salah kita dong jangan berpikir seperti itu kita itu semua konsumen sebenarnya konsumen yang menentukan barang itu berputar kita yang membeli kita yang membuang pada akhirnya jadi konsumen itu sebetulnya yang yang berperan penting untuk mengembalikan bukan produsen lagi produsen memang sebetulnya berperan penting untuk menciptakan suatu produk yang eco-friendly ya tapi ya kalian tahu gitu produsen kebanyakan hanya mementingkan bisnis dan profit coba kalau misalnya mereka mementingkan produk yang lebih gak nyampa ya pasti banyak produk-produk curah seperti zaman dulu gitu zaman dulu kan di pasar-pasar juga semuanya curah tepung curah apa gula curah gitu di warung sekarang juga masih curah sih tapi habitnya kita seperti apa pakai kantong plastik lagi gitu kan wadah-wadahnya ini yang kita gunakan udah gak seperti dulu lagi gitu ternyata ada wadah yang tahan lama namanya plastik gitu eh tapi kalau udah kotor kita males cuci kita buang jadi kesalahan sebetulnya ada di manusianya sendiri gitu udah menciptakan suatu produk yang tahan lama yang tahan 400-500 tahun tapi habitnya adalah ngebuang itu masalahnya gitu loh jadi bukan masalah materialnya tapi masalah manusianya gitu pemikiran manusianya itu yang harus diperbaikin caranya kita yang lain adalah ya kurangin barang-barang yang tidak perlukan sekarang kan mulai banyak toko-toko second hand atau misalnya kita bisa beli barang yang orang yang misalnya pada pindahan barang-barang yang dia udah gak perlu dialihkan gitu kan ke kita juga bisa gitu kita juga barang-barang yang udah gak kepake mungkin dijual second gitu kan juga bisa sekarang banyak wadah-wadah seperti itu soalnya bahkan di instagram-instagram tuh anak-anak muda lagi happening-happeningnya mereka lagi suka-sukanya beli barang second karena lebih keren sekarang karena lebih unik-unik gitu karena lebih antik lebih beda dari yang lain namanya generasi sekarang tuh mau beda dari yang lain kan terus menolak barang-barang yang tidak diperlukan jadi kita harus meneliti kembali bukan ngeliat dari oke di supermarket ada apa terus habis itu oh ini bagus oke nih oke nih tapi kita lihat di rumah kita tuh perlunya apa jadi kita udah pikirin dulu gitu sampe rumah sakit mikir lagi reading gitu jadi pikirkan kembali gitu bener nih perlu ah gak usah deh kayaknya masih banyak di rumah abisin dulunya di rumah misalnya gitu jadi abisin dulu abisin dulu semua yang ada di rumah bersihin dulu kulkasnya semua baru beli gitu bersihin dulu semua kulkas dagingnya baru beli daging lagi atau ikan lagi gitu bersihin dulu semua sayurnya baru beli sayur lagi jadi itu penting banget gitu karena kalau enggak kita akan banyak sampah food waste juga gitu sampah dari fashion juga karena kita gak di-cluttering kita gak melihat dulu bajunya yang ada apa tapi langsung ah ini lagi nge-trend beli ah ini lagi nge-trend beli ah gitu atau enggak misalnya cewek-cewek nih ya kosmetik iklan-klan kosmetik kerennya lipsticknya bisa begini-begini beli padahal masih ada lipstick di rumah misalnya belum habis-habis gitu udah beli-beli akhirnya expired-expired akhirnya dysfunctional akhirnya gak kepake jadi ya kalau misalnya mau beli sesuatu ya beli untuk selamanya dipikirkan long termnya jangan short term jadi kayak misalnya baju juga kualitas dari si bajunya itu penting terus apa kalau saya mikirin motifnya juga motifnya bisa saya pake berkali-kali gak gitu karena kalau misalnya motifnya terlalu kayak trendy-trendy dipake sekali habis itu nanti bosen gitu jadi kita pikirin itu gitu terus apa pakai kembali semua wadah-wadah yang kita dapatkan misalnya dapet kiriman barang gitu kan terus kayak gitu ada wadahnya ya wadahnya dicuci walaupun wadah sekali pakai semuanya saya cuci walaupun itu saset sambal gitu ya saya cuci gitu jadi dengan kita mencuci kita bisa memilah dengan kita tidak mencuci tanpa pilihan tidak diterima sama pabrik daul ulang itu harus kita ketahuin dan penting untuk membersihkan karena kita menjadikan itu menjadi material aslinya lagi kalau kita bersihin sedangkan kalau kita tidak bersihkan itu menjadi material yang tidak berguna malah jadi bercuma gitu kalian memilah kalau gak dibersihin gitu sih dan jadi sirkular ekonomi adalah solusi tanpa sampah sebetulnya karena dengan kita mengembalikan sebagai konsumen memperbaiki mendaur ulang menggunakan kembali untuk selamanya ya gak ada sampahnya gitu dan mungkin disini sering dengar tentang mikroplastik itu mikroplastik itu apa sih oke itu partikel terkecil dari plastik ketika dia hancur tapi sebetulnya yang paling berbahaya kalian tahu gak gak cuman alamnya tercemar tapi manusianya karena contohnya gini air mineral yang dikemas dengan botol plastik sekali pakai airnya itu juga tercemar dengan mikrobit dimana kita juga menelan plastik tanpa kita sadarin nah gak cuman itu kayak misalnya kita sikat gigi aja sikat gigi kan kita lakukan setiap hari ya ya setiap hari setiap hari dua kali kan nah batangnya itu kan dari plastik nah sikatnya juga dari nilon nilon itu juga berasal dari plastik itu 100% bahannya plastik nah pasta giginya jangan kira kalian berpikir itu bukan plastik oke luarnya plastik boxnya kertas tapi dalamnya pastanya sendiri itu mengandung mikrobit mikrobit itu apa plastik yang kecil sekali gak kelihatan di kasat mata nah itu semua lari ke saluran air nah makanya bagaimana mau air kita bersih kalau segalanya yang kita buang pas kita pelajarin mengandung plastik gitu jadi itu pentingnya untuk kita apa ya belajar sebetulnya belajar tentang produk jangan menerima jadi intinya gitu ya mikrobit itu ada dimana aja di semua bathroom atau kosmetik kita bentuknya apa bentuknya bukan plastik bentuknya tuh udah lupakan cairan titik-titik kecil untuk membersihkan kotoran muka gitu ya jadi penggantinya ada gitu jadi jangan sedih gitu kalau misalnya gak bisa beli ini tuh beli apa dong gak punya penggantinya banyak kok yang bisa kita bikin sendiri gitu bahkan gratis bahkan itu ampas gitu ya jadi yang namanya gula garam tepung jagung batu apung kulit biji kenari bubuk kopi silika biji aprikot itu menjadi pengganti microbits yang biasanya digunakan untuk kosmetik tapi kita juga bisa tanpa membeli kita bikin sendiri namanya kita yang suka ngopi ini ada ampas kopi ampas kopinya kita jemur kita campurkan dengan minyak zaitun kita campurkan dengan gula itu menjadi scrub badan itu menjadi scrub muka keren kan terus ada lagi waktu itu saya ngobrol sama dokter gigi saya dia bilang eh Jess aku tuh suka pakai masker yang berasal dari kulit dari alpukat atau enggak kulit mangga terus aku kok bisa ya gitu ya cuman dengerin aja gitu terus pada waktu aku dapat ada alpukat terus aku kan namanya alpukat kan kita makan dalamnya terus abis itu kulitnya kan masih ada sisanya dikit ya aku coba gitu aku rub di kulit gitu kan terus diamin berapa menit terus dia mengeras jadi masker beneran gitu terus abis itu pas dibilas bener-bener jadi jadi apa ya jadi lembut gitu kulitnya itu amazing gitu maksudnya kayak aneh ya gitu gak pernah diajarin ya gitu jadi ya justru kalau misalnya kita sharing ini senang sih jadi banyak dapat input-input yang orang lain kerjain terus kayak kita emang bisa ya gitu kayak terus tapi pada akhirnya begitu kita ada di depan mata terus kita jadi oh iya coba eh bener ya gitu jadi apa ya banyak hal-hal yang kita gak pernah sadarin itu kita punya semua di rumah gitu kita punya semua di rumah dan semua kita bisa gunakan gitu jadi sekarang udah jamannya internet semua informasi ada di internet kalian mau bikin masker tipe apapun semua yang alami banyak gitu yang kalian bisa racik sendiri jadi coba deh kalian google gitu dan itu menarik sekali terus ya kenapa sih demi bumi fokusnya di rumah tangga karena 48% sampai yang kita hasilkan berasal dari rumah jadi kalau saya ngeberesin sampai rumah saya habis itu saya mengubah orang tua saya saya mengubah kakak saya saya mengubah orang-orang berumah pikiran saya adalah 48% itu setengahnya ya yaudah beresin aja rumah tangga semua-semuanya harusnya dengan kita membereskan rumah tangga banyak hal-hal lain yang bisa dibereskan karena dari rumah kita bisa memberesin sekolah dari sekolah kita bisa ngeberesin kantor dan itu yang saya lakukan jadi saya beresin rumah dulu baru saya ngerti nih oh konsep rumah tuh pemilah tuh seperti ini sistemnya yaudah saya ganti yang di kantor sistemnya kayak gini tinggal ngikutin yang di rumah jadi rumah adalah segalanya karena rumah itu bisa kita kontrol jadi kita bisa merubah diri kita dulu dibandingin kita merubah orang lain dan 60% dari sampah yang ada di rumah-rumah ini tarik ke Bantar Gebang di Jakarta ya tarik ke TPA dan itu mengeluarkan gas metana sebetulnya ada apa dengan gas metana gitu emang apa yang harus kita khawatirkan itu adalah salah satu penyebab gas rumah kaca dimana ya panasnya semakin lama udaranya semakin lama ya panas gara-gara sampah juga gitu dan itu gak ada yang pernah ngasih tau juga kan kebanyakan orang gak saunya ya bakar sampah polusi udara emisi karbon tapi pernah gak dibilangin bahwa sampah kita itu juga mengeluarkan gas yang menyebabkan suhu kita juga naik yang menyebabkan kontaminasi udara gak pernah gitu jadi itu yang harus kita perhatikan karena sampah itu everything semua sumbernya disitu penyakitnya dari situ juga dan yang terjadi dari dulu sampai sekarang ini harus kita stop yaitu membuang sampah pada tempatnya doang karena kalau dengan pada tempatnya doang yang ngangkut cuma satu truk eh truknya buang ke tempat pembuangan akhir udah sampai disitu stop gunungan 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 sampah penyebab penyakit segalanya gunungan sampah yang tidak bisa diolak karena udah tercampur aduk jadi organic waste yang udah tercampur dengan logam dengan plastik dengan B3 dengan electronic waste kita dengan baterai dengan apapun yang kita buang cuma satu tempat sampah itu membuat itu gak bisa jadi kompos jadi jangan berpikir bahwa oh ini terurai it's okay buang aja gitu jangan berpikir itu karena kalau misalnya tercampur aduk itu udah gak bisa jadi kompos itu gak bisa dipakai untuk media tanam itu justru mencemari media tanam kita mencemari tumbuhan kita gitu jadi milah sampah yang paling gampang kalau bagi saya adalah bagi dua sesimpel itu sih ada organik ada anorganik yang organik saya jadiin kompos saya punya biopori sama komposter komposter dapat dua kompos kompos cair sama kompos padat seneng kan kita bisa urban farming tanpa kita harus keluar biaya gitu untuk maintenance-nya yang anorganik kita kirim ke bank sampah eh kita dapat uang jadi kalau kalian lihat kompos dan bank sampah terus dapat uang bermanfaat gak? bermanfaat semua jadi kalau kita semua mengerjakan PR kita circular economy pun bekerja di rumah kita pertama kita jadi hemat kita gak usah keluar uang kita dapat uang dari sampah anorganik jadi seneng gitu loh maksudnya kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita hasilkan yaitu berasal dari sampah kita karena itu adalah source material jadi kalau misalnya kalian kenal dan mencintai sampah kalian dan mau membersihkan sampah kalian itu adalah uang gitu itu adalah source material untuk bisa di pergunakan kembali yang namanya e-waste namanya kaca kaleng plastik plastik keras bahkan saset plastik sekarang juga sudah bisa ada pendaur ulangnya kertas organik ini saya pisahkan seperti ini saya gak pakai plastik sampah sama sekali jadi bagi saya ngaca pada diri saya itu ngacanya kebutuhan jadi jangan pergi ke supermarket oh iya ini plastik-plastik ini plastik kiloan plastik sampah ini organizer pikirnya organizer tapi itu mikroplastiknya semakin banyak yang kita sebarkan sekarang gimana caranya kita mengurangi mikroplastik ini karena mendaur ulang itu juga menyisakan mikroplastik jadi jangan berpikir bahwa oh mendaur ulang sampai yang didaur ulang dari botol-botol ini bisa jadi pelet plastik oh it's okay enggak juga ketika mereka membersihkan mereka mencacah pada masa pendaur ulang itu mengeluarkan mikroplastik itu semua lari ke air juga jadi sebenarnya daul ulang itu bukan solusi tapi kenapa pilahan ini solusi buat saya dengan saya memilah saya bisa melihat kembali sampah saya dengan saya mengirimkan tebang sampah saya bisa lihat ini kok gak turun-turun ya kayak misalnya saya melihat gila ini saset-saset klasik saya kok banyak banget ya kayak yang buat sabun cuci piring saset refill saya pikir kan itu lebih murah dan itu saya pikir lebih gak nyampah dibanding botol waktu itu refill sabun cuci piring sabun pembersih lantai sabun pembersih kaca terus apa ya sabun cuci baju gitu kan itu udah 4 saset terus ya gitu kayak botnya terika saset kecil-kecil lagi gila banyak banget belum snack gitu ya belum snacking itu udah luarnya terus dalamnya satu-satu lagi gitu jadi banyak banget kan terus aduh gimana ya caranya supaya saya gak nyampah saset ini karena saset ini gak diterima sama Bang Sampa karena saset itu biasanya multi-layer yang dimaksud dengan multi-layer berlapis-lapis ada aluminiumnya terus ada plastiknya dan jenis plastiknya biasanya memakai jenis plastik yang berbeda-beda gitu bukan satu jenis dan ini pabrik daul ulang itu susah gak bisa mendaul ulang karena biasanya yang mereka daul ulang itu plastik yang nomor 1 sampai nomor 7 yang ada simbol segitiganya itu loh tapi simbol segitiganya nomor 1 sampai nomor 7 itu yang namanya PP PET HDPE gitu ya itu apa sih sebetulnya apakah itu simbol daul ulang segitiga itu bukan itu simbol kalau misalnya bisa dibilang wish wish cycle apa tuh wish cycle I wish you recycle it gitu jadi kayak mereka mengharapkan kamu yang membawa ke daul ulang karena mereka gak bisa merecycle itu sendiri kayak bahannya sendiri itu gak bisa kembali menjadi bahannya sendiri tanpa kamu membawa ulang gitu membawa mengembalikan ke pengolak wish cycle jadi karena bahannya itu PP jadi kalau PP nanti direcycle menjadi PP lagi polipropylene kalau HDPE yang biasa dipencet-pencet kayak tempat campur biasanya tuh bisa dipencet-pencet HDPE bisa jadi HDPE lagi gitu kayak tutup botol biasanya HDPE gitu ya jadi HDPE lagi jadi kalau misalnya kita tahu bank sampah mungkin di daerah rumah kalian ada kalian tinggal google aja sih bank sampah tuh ada di setiap daerah perumahan itu adalah program pemerintah sebetulnya jadi ada informasinya di google kalian tinggal cek cek bank sampah daerah rumah kalian google aja sekarang daerah rumah kalian mana gitu nanti ada listnya klap gitu banyak terus kalian tinggal sesuaikan yang deket dengan rumah kalian apa yang biasanya saya cari itu bank sampah induk karena dengan bank sampah induk itu adalah ibunya jadi kalau misalnya di pemetaan sampah pemerintah itu ada bank sampah induk Jakarta Utara bank sampah induk Jakarta Selatan Timur dan Barat gitu jadi udah dipetain tapi kurang diinformasikan ke masyarakatnya sehingga kita gak tahu sehingga banyak masyarakat gak tahu tapi kalau kita googlein dan kita cari ada gitu jadi kita bisa mengirimkan ke mereka kita dapet buku tabungan jadi sampah bisa jadi uang karena bank sampah itu sebenarnya perantara antara rumah tangga dengan tabrik darulang dan sekarang nih banyak banget sampah medis ya masker-masker medis nih mau diapain gitu ya kita teliti dulu masker medis itu terbuat dari apa itu penting terbuat dari plastik plastiknya itu biasanya apa sih polipropilin nih kalau gak salah nah nah biasanya jadi kita pilah habis itu kita cari pengelolanya dan waktu itu di demi bumi sudah bikin listnya ya yang bisa mengelola siapa aja kalian bisa cek sampah masker kirim kemana ada macem-macem di Bandung ada di Jogja ada gitu ya sama yang dari pemerintah listnya dropboxnya juga ada ya cuman itu tergantung sama kalian lagi kalian yang pilahin kalian yang kirim ke mereka karena kalian yang beli kok gitu gitu kan jadi ya tugas kita sebagai konsumen adalah mengembalikan agar bisa menjadi material utama yang bisa di jauh ulang jauh ulang jadi apa jadi pelet plastik kalau misalnya masker medis nah ini bank sampah bank sampah itu sebetulnya mereka mengedukasi saya tentang seharus material karena oh kertas ada yang namanya duplex putihan kardus media oh ini semua bisa jadi uang ada nilai per kilonya menarik ya oh plastik ternyata satu botol mineral itu ada tutup ada badan sama ada wrapnya itu tiga plastiknya berbeda oh gitu saya ngerti jadinya jadi buat kita belajar sebetulnya ada emberan emberan itu plastik yang keras oh ternyata microwave atau misalnya kipas angin bekas atau apa ya ember bekas tipa pralon bekas itu bisa daur ulang gitu kan jadi ternyata mereka protolin lagi gitu materialnya sentok garpu bekas bisa selang bekas bisa yang anehnya itu bunga plastik bekas aja bisa gitu jadi seneng lah kalau kita mengerti tentang material-material ini bahwa material ini ada pendaur ulangnya dan ada pabrik pendaur ulangnya yaudah kita bisa sesuaikan dengan tanda terima yang kita terima ini tanda terima ini sebetulnya kamus rumah saya kamus rumah untuk sampah dimana ini sebagai edukasi untuk orang-orang rumah yang membantu saya jadi nih lihat nih ini ada nilai uangnya segini-segini makanya kita kumpulin ini ya gitu karena kalau misalnya kita gak mengedukasi mereka gak tahu manfaatnya nah ini buku tabungan yang kita dapat jadi saya mulai nabung bank sampah itu Januari 2019 jadi pada saat bumi-bumi awal berdiri saya mencari-cari terus abis itu ketemu terus yaudah secara regular jadi kirim ke mereka awalnya sebulan sekali sekarang udah kayak 4 bulan sekali karena udah sampahnya udah mulai berkurang jadi nanti kalian akan merasakan sendiri dan kalian bisa mengevaluasi sendiri jadinya karena semuanya tertulis di buku tabungan ini kan history sampah kalian gitu jadi kalian bisa evaluasi nah ini saya punya komposter dan lubang biopori untuk ngolasi organic waste gitu mungkin kalian udah sering denger tentang ini nah caranya gimana gampang gitu kalau komposter saya taruh di samping dapur saya pilihnya komposter aerob apa sih komposter aerob komposter yang memakai sistem oksigen apa itu oksigen ya namanya sampah organik itu mengeluarkan gas metana ya harus ditutup jangan diplastikin terus ikut kalau diplastikin terus ikut dia akan meledak gitu itu yang terjadi di Ligajah kan karena semua orang semuanya sampahnya dimasukin plastik terus di ikut terus bertumpuk-tumpuk-tumpuk ya of course meledak gas metananya terkekang di situ akhirnya longsor akhirnya mengorbankan 150 orang di Ligajah waktu itu TPA nah padahal kita bisa mengolah jadi material yang berguna yaitu tanah subur nah caranya di komposter ini seperti ember yang ada saringannya dan ada kerangnya kenapa ada saringannya karena nanti lama-lama dia akan jadi pupuk cair dua minggu setiap dua minggu sekali akan keluar pupuk cairnya nanti pupuk cairnya itu kita tinggal larutin di air tinggal sirem ke tanaman kita tanaman kita subur mau tanaman hias mau tanaman tangan segalanya dia bisa tapi jangan salah biotipater ini juga berguna untuk bakteri pengurai jadi bisa dipakai jadi dia tuh kayak pengolahan yang self-sustain sebetulnya si komposter ini jadi dia dipakai untuk mengolah sampah berikutnya lagi jadi si pupuk cair yang keluar ini dia kan ada mikroorganismenya juga mikroorganismenya itu bantu mengurai sampah-sampah yang kita masukkan di pupuk padat di atasnya jadi setiap kali kita cemplung-cemplung-cemplung potongan buah dan sayur saya selalu taruhnya potongan buah sayur karena penguraiannya waktunya sama terus saya taruh karbon karbon itu biasa berasal dari apa saya taruh sekambak kar di samping si komposter ini jadi langsung taburin sekambak kar setiap ada sampah dapur terus begitu semprotin bioactivatornya supaya lembab nah ini bekerja sistem yang berlapis-lapis jadi layering kayak kue lapis aja saya gak pernah ngaduk-ngaduk sama sekali karena ini udah sistem aerob kalau komposter kalian un-aerob kalian harus aduk-aduk gitu dan itu kalau saya sih tipe yang males ya jadi saya pilih yang simple dan enaknya kalau komposter aerob itu gak bau jadi kita gak karena saya taruh di samping dapur jadi kita gak apa ya gak trauma gitu awalnya tuh dulu saya pernah beli komposter udah mahal terus saya gak ngerti konsepnya bahwa itu harus diaduk-aduk karena gak diajarin gitu kan ya cemplung-cemplung aja pakai karbon iya tapi cemplung-cemplung yang ada itunya bau apa pupuk cairnya gitu terus baunya kayak ergot terus begitu kena tangan terus kayak baunya gak hilang-hilang ya abis itu kayak trauma kan gitu ah gak mau bikin kompos lagi ah gini dan itu banyak banget kejadian orang kayak gitu karena gak ngerti sistemnya gitu sebenarnya kalau misalnya yang bikin gak bau itu adalah si karbon itu yang karbon yang kita masukin jadi sampah makanan kita itu adalah nitrogen nitrogen ditambah karbon sama dengan kompos karbon itu bisa didapatkan dari apa daun kering sakam bakar serbu kayu serutan pensil itu kan serbu kayu juga ya makanya saya kumpulin di rumah karena punya anak terus kertas recycle jadi kalau misalnya ada box-box bekas itu juga karbon gitu jadi kalau misalnya ini kedua dicampur itu bisa menghasilkan kompos kalau misalnya ada apa kalian udah urban farming kalian nanam ada hasil pangkasan-pangkasan biasanya saya taruhnya bukan di komposter ini tapi saya taruhnya di kompos bag tinggal cemplung-cemplung aja kenapa? karena kalau misalnya kompos bag itu kan udah ada velcro-nya bawahnya atasnya ada zipper-nya jadi saya gak butuh pupuk cair sebetulnya untuk pangkasan kebun karena dia pangkasan kebun itu itu kan ada daun sama ada tanah ya jadi kalau misalnya tanah hijau-tanah hijau-tanah jadi yang penting bawah tanah atas tanah terus kita tutup itu selama sebulan udah jadi kompos juga gitu jadi semudah itu sebetulnya bikin kompos gitu jadi tujuan buat lubang biopori adalah kalau saya buat ngolah sampah yang sisa makanan masak yang udah kena minyak kena susu yang bertulang berdaging itu tujuannya dan dapat pupuk padat nah komposter juga nanti kalau misalnya udah penuh didieminya 3 bulan gak usah dibuka-buka didieminya 3 bulan dapet pupuk padat jadi keduanya menghasilkan pupuk padat cuman kalau komposter menghasilkan pupuk cair juga yang bisa kita siram setiap minggu untuk tanaman kita karena kalau kita punya tanaman kan kita harus maintain harus terawat terawatnya pakai apa? kasih nutrisi nutrisinya dari sisa makanan kita gitu dari si komposter ini nah jadi dengan kita bisa ngolah kompos of course kita bisa urban farming dan sistem saya nanam itu organik yang dibilang organik adalah saya membiarkan alam itu bekerja sebetulnya seperti itu sesimpel itu saya membuat hutan sebetulnya hutan di kebun atap hutan di tempat jemuran sebetulnya itu lucu sih jadi kayak ya mungkin kalau kalian lihat instagram saya jasalin setiap hari saya sebetulnya kebun karena setiap pagi saya tuh harus ke kebun gitu karena itu kayak ya napas pagi saya sih seneng aja di kebun gitu banyak banyak kehidupan yang bisa saya lihat disana dan kebunnya itu sebenarnya awalnya itu cuma tempat jemuram atap jemuram cuman atapnya itu masih ada tempat kosong terus saya bikin bak-bak terus saya coba tanam eh ternyata subur lama-lama jadi ketajian dan saya banyak belajar dari kebun-tebun farm organik dimana kalau di farm organik itu jadi kalau organik itu ya kita sistemnya gimana caranya kombinasi tanaman aja jadi kalau misalnya namanya sayur ujung atau diantara bak sayur itu tanam aja daun bawang gitu atau aneka herbs yang bau-bau gitu kayak daun bawang atau seledri atau misalnya rosemary gitu tujuannya apa supaya si serangganya gak makanin si sayur kita atau enggak kalian selingin dengan bunga-bunga aneka bunga kalau saya selingin dengan bunga-bunga yang edible flowers jadi bunganya itu bisa dimakan dan bisa jadi hiasan untuk salad bisa bisa untuk jelly gitu jadi consumable gitu lah edible kan udah cantik terus dia bisa dimakan kan itu enak semuanya berguna gitu terus jadi belajar edible flowers juga ternyata banyak banget edible flowers terus kegunaannya dari bunga itu adalah memancing si serangga-serangga itu gak makanan si sayur jadi dia larinya ke bunga gitu menyerbuki si bunga itu nanti bunganya jadi ada bijinya dan bijinya bisa kita tebar lagi untuk jadi bunga lagi nah terus kita punya apa lagi punya tanaman buah kenapa punya tanaman buah karena kan kalau misalnya kita udah mengundang serangga penyerbukan bisa terjadi secara sempurna tanpa bantuannya kita jadi di kebun saya banyak anekal jenis lebah lucu deh ada lebah saya jadi belajar kalau ketemu lebah ini apaan sih lebah hitam gede banget oh ternyata itu carpenter bee lebah lebah kayu tambah kosa kata baru lagi ini apa sih lebah gede terus ada kuningnya oh ternyata dia bumble bee ternyata dia almost punah keren gak gitu maksudnya kayak kita bisa menghidupi ekosistem baru dengan kita menanam itu keren banget sih itu yang saya bangga bangga sendiri gitu wah ada serangga ini loh ada serangga ini gitu kayak happy sendiri gitu terus hari ini saya ketemu capung merah itu namanya red grasshawk namanya red grasshawk kalau misalnya di google dia adalah capung yang langka yang udah jarang banget gitu kok bisa ada di kebun atap saya gitu aneh aneh banget gitu jadi itulah yang saya rasakan namanya capung belalang aneka jenis belalang ada belalang sembah ada belalang kuku si jauh yang mancung ada aneka jenis apa kumbang kuku-kuku kodok padahal di atap ya aneh ya kok bisa ada kodok saya juga gak ngerti gitu loh jadi ya itulah keajaiban alam ya ketika kita menumbukan sesuatu ternyata alam lain hidup gitu ekosistemnya rantai makanannya bekerja dan itu menyenangkan sekali dan bahkan kalau ketika ada ulet gitu ya uletnya itu saya tampung di satu wadah atasnya tutup jaring dia makanin apa nih dia makanin daun terong yaudah kasih daun terong yang udah borong sebagai makanannya dia nanti uletnya itu berubah menjadi ternyata ngengat gitu loh jadi kita melihat perubahan si kupu-kupu ini itu seru banget terus kalau misalnya ulet jeruk paling lucu bentuknya lucu nih ini ulet jeruk aduh mukanya lucu banget ya aku paling seneng kalau dapet ulet jeruk bukannya kayak sedih gitu dia makanin daun tapi justru aku tampung aku kasih lihat anak nih gitu nih mainan kamu terus nanti kasih makan ya tiap hari terus abis itu dia berkembang menjadi kupu-kupu yang aneka macam warna jadi ya dengan kita menanam organik kita sehat alamnya sehat kita hemat serangga berkembang sempurna kita mengurangi polusi kita mengurangi sampah alam bisa bekerja dengan baik dengan sendirinya tanpa sebetulnya campur tangan kita yang berlebihan karena kadang-kadang orang mikir mana mungkin kita bisa jadi petani gitu ya aku sendiri gitu gak mungkin waktu jaman aku kerja terus aku udah punya anak gila-gilaan mau pikir mau pekebun gitu ya punya cari waktu untuk anak aja susah tapi gara-gara pandemi akhirnya ya ternyata jadi sadar eh pagi sama sore doang ngirem terus ternyata cuma weekend doang saya bisa kasih pupuk saya rapi-rapiin lagi jadi it's doable gitu loh bisa dilakukan oleh semua orang dan manusia itu semuanya petani menurut saya jadi kita semua bisa dan wadah tanaman juga macem-macem ada yang pakai ulang ada yang bisa langsung tanam terus media tanam itu penting banget ya kalau misalnya masa semai satu banding satu dari kompos yang tadi kita hasilkan dari komposter atau misalnya pupuk yang kita hasilkan dari sampah makanan tinggal dicampur sekam banding satu satu banding satu nah kalau misalnya udah daunnya udah besar akarnya sudah kuat kita pindah ke wadah yang lebih besar saya campur dengan tanah satu banding satu banding satu nah kalau yang belum nanam coba deh tanam kangkung pasti berhasil kalau gak berhasil ada yang sesuatu yang salah karena saya coba ya kangkung saya tanam di pot yang tanahnya seadanya gitu ya ambil aja tanah yang ada di keborn gitu ya bukan tanah subur terus satu lagi pakai media tanam yang organik terus satu lagi taruh di samping dapur cuma tebar doang gitu yang kurang matahari tiga-tiganya bisa tumbuh gitu cuman pertumbuhannya beda yang kena matahari banyak daunnya lebih besar yang mataharinya sedikit kontet jadi gedenya lama gitu jadi terus gitu yang tanahnya gak terlalu subur beda gitu perkembangannya dia gak terlalu sekuat yang si kena mataharinya banyak gitu terus ya kita bisa mengamati apa aneka sampah dapur kita bisa manfaatkan kembali jadi sebagai pupuk kayak ampas kopi ampas teh cangkang telur air rebusan sayur atau air rendaman sayur air rendaman seberas ya habis sebelum pas lagi nyuci itu jangan dibuang jadi itu kan semua vitamin siram ke tanaman terus air kulit pisang itu potasium kalau cangkang telur itu kalsium memperkuat akar kalau kulit bawang itu dua kalian bisa dapat ampas ampas dari kulit bawang itu kalau misalnya direndam dua malam airnya itu sebagai anti hama alami ampasnya sebagai pupuk nah itu adalah sampah dapur sampah dapur aja bisa berguna tapi ada lagi yang namanya ecoenzyme mungkin kalian udah sering denger nah ecoenzyme ecoenzyme bisa membersihkan selokan itu keren banget kan ecoenzyme bisa menyembuhkan luka ecoenzyme bisa menjadi pengganti deterjen bisa melembutkan pakaian bisa segala macam pembersih bisa apa lagi menumbuhkan rambut itu ibu saya tuh jadi dia pakai untuk menumbuhkan rambut gila ya kayak aneh banget ya orang itu sabah makanan gitu nah itulah kaya jahiban alam ketika kita mencintai alam kita dan kita mau do something about it gitu ya mengembalikan alam lagi untuk kita pakai semuanya bisa nah jadi kalau misalnya namanya punya kulit bau eh kulit sayur atau buah kalian kumpulin aja taruh di freezer gitu itu dulu itu PR kalian nanti kalian belilah gula alami gula alami bisa dari yang paling murah itu mau lase atau enggak gula merah atau enggak gula arem ya gulanya harus alami jangan gula putih yang berasal dari ada campuran kimianya karena kita pengen semuanya ini bekerja secara alami nah perbandingannya 1, 3, 10 1 itu gula alami 3 itu kulit buah atau sayur 10 itu air nah yang paling bagus adalah 5 5 jenis ya jadi 3 sayur 2 buah gitu dan kenapa kenapa seperti ini karena supaya nutrisinya lebih baik gitu ya jadi semakin banyak sebenarnya semakin baik tapi juga tergantung campurannya dan tergantung kegunaannya sebelumnya kalau saya kegunaannya hanya untuk pupuk anti hama membersihkan meja segala macam membersih terus saya pernah coba untuk apa luka ya kalau saya itu gitu jadi saya pernah coba untuk obat kumur juga jadi buat kumur-kumur dan saya gak pake si cabai saya gak pake nanas saya gak pake papaya saya gak pake kulit pisang karena kulit pisang kan larinya langsung terpupuk dan kenapa kalau nanas sama cabai soalnya itu bikin kulit kita kering gitu jadi apa yang kita masukkan sebetulnya ada nutrisinya tersendiri gitu kalau misalnya kulit-kulit jeruk itu jadi wangi banget gitu ya jadi biasanya kalau udah ada campuran macem-macem banyakin deh kulit jeruknya jadi wangi banget atau enggak kalian banyakin sisa-sisa dari serai atau pandan gitu ya itu juga jadi wangi dan hasilnya ya segala macem makanya ini dibilang sebagai cairan ajaib dan kalian bisa google penemunya itu profesor dari Thailand dan ini udah masuk kemana-mana ya sekarang bahkan gereja-gereja udah mulai bagi-bagi ini ecoenzyme udah banyak mengedukasi tentang ecoenzyme itu udah bagus banget sih menurut saya banyak komunitas-komunitas juga yang nyirem ecoenzyme keselokan karena ada bakteri pengurainya dan selokan kita justru kan kekurangan bakteri pengurai itu yang membuat airnya jadi keru airnya jadi coklat jadi hitam gitu nah lerak siapa disini yang tahu buah lerak buah lerak itu adalah kalau misalnya kita ngomong sama orang-orang di daerah itu buah sabun loh saya punya pohon ya tapi saya yang gak tahu makanya itu yang terjadi di Indonesia Indonesia itu kayak sekali alamnya tapi karena kita gak tahu manfaatnya kita gak pakai itulah pentingnya kita menanam makanya dengan kita menanam kita jadi semakin mengerti semua tanaman kita karena semuanya ada manfaatnya obat-obatan semuanya dari tanaman gitu ya jamu-jamu dari tanaman bubu dapur dari tanaman masakan dari tanaman tapi ada juga sabun yang berasal dari tanaman yang terbuat dari buah yang namanya buah lerak tapi ada juga kayak misalnya di Kalimantan waktu itu daun aras atau daun jambu tangkalak dan lucunya kayaknya setiap daerah atau setiap suku adat itu memiliki sabunnya masing-masing yang berasal dari alam itu keren banget sih saya sejak dari Kalimantan itu dari dari si suku Dayak Iban itu saya jadi wondering suku-suku lainnya saya jadi pengen meneliti sabun-sabun dari setiap suku ini ini apa ya karena itu keren banget ya dan ya gak cuman sabun ya kayak misalnya di Kalimantan di Kapuas Kulu itu sungai Utik itu minyaknya aja dia tinggal metik itu dari buah namanya buat dari pohon tangkawang dan minyaknya jauh lebih bagus dari minyak yang biasa kita pakai sebagai masak-masak gitu ya dan minyaknya itu ternyata kalau misalnya kita teliti lagi kita google bahasa ilmiahnya keren loh namanya Borneo Nat jadi memang berasal dari Kalimantan berasal dari Indonesia canggih kan gitu maksudnya kayak banyak hal-hal yang kalau misalnya kita pelajarin gitu kita jadi sadar dan kita jadi bangga sendiri sebagai orang Indonesia kita punya segalanya makanya perlu kita pelajarin apa yang kita punya jangan memakai bahan-bahan sintetik tapi kembali ke budaya kita asli dan si lerak ini bisa dipakai untuk segalanya baik sabun siampo pembersih lantai buat bersihin hewan peliharaan cuci tangan bahkan pembahas mihama dan pupuk nah kalau misalnya kita buat cuci baju tinggal cemplung doang ke mesin laundry jadi kita masukin ke kantong belacu serut ya supaya nanti kulitnya itu gak lari ke baju gak nempel ke baju gitu tujuan pakai kantong bisa masukin 5-8 yaudah masukin mesin cuci langsung kalau mau pakai wangi-wangi tinggal ketambahin essential oil kalau misalnya mau pakai sebagai sabun cair ya tinggal rebus doang sesimpel itu namanya juga buah sabun ketika dia lembek ketika dia direndam dengan air panas 5 menit aja ditutup itu udah menjadi sabun kalau misalnya kita rebus lebih lama ya konsentratnya lebih pekat of course gitu jadi ya keren banget lah dan di demi bumi mungkin nanti waktu saya kayaknya udah gak terlalu banyak jadi kalian bisa lihat sendiri ya di demi bumi scroll down aja itu semua informasi isinya jadi saya pengen sih sebenarnya instagram demi bumi itu sebenarnya kamu hidup untuk untuk saya lagi gitu loh jadi kayak kalau misalnya saya lagi bikin ecoenzyme saya bisa lihat lagi nih kemarin yang buat ini takarannya berapa ya karena ada rasio-rasionya dan saya gak ingat semua juga gitu loh mungkin saya baru pakai untuk beberapa gitu jadi tujuannya sebenarnya balik ke saya lagi saya bisa melihat kembali resep-resep yang udah saya teliti dan baru saya pakai sebagian kalau misalnya penghilang noda yang udah saya pakai ini kulit dari si lemon nih kulit lemon garam baking soda itu sering banget saya pakai dan itu udah efektif banget linen spray kalau misalnya kalian mengurangin mengurangin saset kan yaudah bikin aja sendiri semprotan buat pewangi bajunya itu bisa nah di demi bumi banyak mendiversifikasikan produk ada namanya produk upcycle kita mengolah sampah jadi kalau misalnya kalian punya saset biji kopi kumpulin deh kirim ke kita kita jadiin snack pouch ampasnya ampas kopi dari kafe-kafe waktu itu kita sempat jadikan si sabun ini terus sisa-sisa kain dari pabrik-pabrik kita jadiin pas sembako buat bagi-bagi sembako waktu itu jadiin masker medis eh mengganti masker sekali pakai maksud saya jadi masker kain terus mengganti topi medis jadi topi serut bisa bolak-balik bisa dipakai chef bisa dipakai buat naik ojol bisa dipakai untuk dokter-dokter terus tirai jendela sampahnya kita jadiin pas sama jadiin box banyak produk-produk yang mengedukasi tanpa plastik yuk kalau misalnya gak pakai plastik itu pakai apa misalnya inside of pakai plastik gue ya pakai jaring serut aja harga tempel di luar pakai biswek sutrap instead of pakai cling wrap gitu ya terus pakai daripada pakai spon plastik buat cuci piringnya pakai lupa lupa itu adalah oyong yang dikeringkan jadi itu saya tanam juga pohonnya jadi kalau misalnya buahnya muda itu jadi sayur tapi ketika buahnya tua itu menjadi sikat alami keren gak? itu semuanya berasal dari kebun gitu jadi kalian bisa nanam juga dan kalian bisa berbagi biji-biji yang kalian tanam karena satu buah itu bijinya seratusan gitu dan saya sih mana nanam 6 biji doang padahal gitu dan sampai setahun masih berbuah jadi itu kerennya si pohon ini si pohon oyong dan ya banyak banyak barang-barang lain yang supaya teman-teman pada bisa pakai ulang jangan pakai sekali pakai dan ya balik ke tradisi kita yang gak nyampas saya masih ada waktu gak ya mungkin cepat-cepat aja ya ya lucu sih jadi dalam perjalanan saya ngurangin sampah sampai akhirnya saya berkebun bisa selesembada pangan sendiri mau makan tinggal metik mau dimasak tinggal metik bumbu dapur siap sedia gak ada yang kebuang karena semuanya tinggal metik semua bumbu dapur itu kalian kalau misalnya udah punya pohonnya gak it lasts forever itu sih yang harus saya dikasih last forever kalian gak usah regrow-regrow lagi misalnya kalian regrow jahe nih ya saya regrow jahe waktu itu 2 tahun yang lalu udah sampai sekarang saya udah gak pernah nanam-nanam lagi karena dia akan beranak-beranak-beranak terus gitu jadi petik aja seperlunya gitu jadi jangan pas saat panen jangan diambil semuanya gitu itu yang saya harus tekankan petik dan ambil seperlunya sama seperti ya cara kita mengkonsumsi ya pakai yang seperlunya aja nah dari sejak saya nanam akhirnya saya mulai iseng-iseng saya sangat suka fermentasi gitu ya yang tadi namanya apa itu enzim terus nanti saya bikin kombucha terus bikin tepace tepace itu seperti kombucha dari dari sisa dari nanas itu enak juga dan itu juga apa sih bagus untuk pencernaan kita terus sampai ke tempe gitu terus kayak sebenarnya tempe itu saya waktu itu wondering sih kenapa sih tempe semua pakai plastik gitu kalau misalnya kita beli kit nih cara membikinnya gitu ya terus pas saya google youtube liat-liat kok di luar negeri ngajarin tempe without plastik itu gimana caranya ada di Amerika di London tempe without plastik di Indonesia semuanya pakai plastik gitu cara bikinnya semua pakai plastik terus saya lihat di pabrik juga pakai plastik terus baru dibungkus pakai daun aduh kesel deh lihatnya gitu sampahnya berapa banyak kalau kita pikirin lagi gitu ya terus dari itu itu plastiknya terus abis itu kita meneliti ingredientnya ternyata kedelai-kedelai kita import terus dari itu GMO gitu kenapa enggak kita pakai kedelai lokal terus abis itu aneka kacang karena Indonesia itu punya aneka jenis kacang dan itu harus kita support supaya berkembang terus dan caranya gampang kok bikin tempe ini kalian bisa lihat sendiri nanti ada di Instagram ada di highlight kita cara bikinnya kita ngajarin dua tips yang berbeda gitu ya bisa pakai cuka atau bisa pakai palape tapi keduanya pakai ragi tempe dan lucunya jaman dulu itu ragi itu berasal dari apa kalian tahu gak ragi tempe itu berasal dari daun waru keren gak gitu jadi bukan bubuk-bubuk seperti sekarang ini gitu jadi kalau misalnya punya daun waru terus ada lapisan putihnya itulah raginya makanya tempe kita itu sebetulnya berasal dari ya kenapa dibungkus sama daun sebetulnya ada sebabnya karena memang awalnya itu tempenya memang harus dibuat dari daun simaru itu gitu dan daun jati gitu habis itu sekarang pakai daun pisang jadi dengan kita membuat akhirnya kita belajar historinya dan kita amaze sendiri sama budaya kita makanya tempe itu berasal dari Indonesia bahkan ada prasastinya dan tempe itu manfaatnya banyak banget melebihi manfaat dari daging itu sih jadi kalau daging itu proteinnya banyak tapi kalau tempe plus dia ada si apa bakteri yang bagus untuk pacatan kita kayak minum yakult itulah kayak apa sih lakto lakto baksilusnya itu jadi bahkan kalau misalnya kita makan tempe mentah gitu ya bakterinya si lakto ya kayak lakto baksilusnya nggak ngerti bahasa ilmiah cuman bakteri yang bagus untuk perut kita untuk pencernaan kita itu ada pada saat probiotik namanya ya ampun saya lupa kalau sakatnya probiotiknya itu ada pada masa dia mentah jadi kalau kita bikin sendiri kita bisa makan mentah jadi biasanya saya makan beberapa slice mentah pada saat dia udah baru panen karena bagusnya pada saat panen kita makan mentahnya karena bersih nah terakhir tips aja tips untuk kalian kalau misalnya pesan online tanya penjual bilang nggak mau pakai plastik nggak mau pakai bubble wrap masuk box aja bisa 90% pasti bisa kalau misalnya nggak bisa mereka pasti bisa bisa bilang gitu oh maaf saya nggak bisa terus kita pastiin lagi bisa kok mas saya udah pakai supplier lain begitu kok bisa gitu sampai saya sampai ke saya tuh nggak bocor gitu kayak kita memberanikan diri untuk memastikan bahwa ini bisa dan mereka bisa berubah juga bukannya cuman kita yang berubah bahwa kita ngurangin sampah justru kita mengubah produsennya juga terus kalau misalnya belanja makanan ya pick up later jadi kalian misalnya telepon saya pesan ini saya tahu beli yang deket aja kalau misalnya restoran nanti saya bawa rantang ya tolong siapin makanannya aja gitu terus udah siapin sampai ke terkecil-kecilnya kayak misalnya ada acar atau ada sup yaudah udah siapin wadahnya atau nggak kalau misalnya nggak sempet ya kurangin aja jangan pakai sendok garpu plastik ya jangan pakai sendok tanpa plastik ya oh dikirim ke rumah kok dikirim ke kantor kok misalnya gitu kan jadi kita bisa ngurangin semua yang akan menghasilkan sampah untuk diri kita dan selain bank sampah banyak banget komunitas-komunitas pengelola sekarang bahkan ada yang udah lewat aplikasi nih online habis itu tinggal setel panggil terus kayak gitu kita udah pilihin semua tinggal dia ngambil ada lagi yang ya kategorinya mungkin lebih sedikit terus nanti dia pilihin lagi jadi aneka macam pengelola sampah sekarang bahkan mereka bisa datang bahkan kalian bisa bayar sukarela kayak armada kemasan ada yang kalian bisa langganan seperti ways for change ekosistem duitin ya oktopus jadi kang asoy yang di Bandung jadi ya seneng lah dengan kita mengetahui ini tujuan kita justru men-support orang-orang yang bergerak di bidang ini supaya berkembang gitu kalau misalnya kita tidak men-support mereka mereka gak akan berkembang mereka mati gitu jadi ya mereka kan maksudnya membantu kebersihan Indonesia juga ya harusnya kita juga dukung itu semua kayak sampah kain gimana in disini saya belum tulis ya ada kain yang bisa dikirim ke Eco Touch juga Eco Touch itu dia bikin teredam suara dengan kain katun jadi kain katun kalian kemeja atau jeans itu bisa kalian kirim kalian bisa cek Instagramnya Eco Touch dan kosmetik bekas ya cewek-cewek ini kosmetik bekas kirim kemana bisa ke maraton kebaikan maraton kebaikan itu dia merias wajah untuk orang meninggal kira-kira kira-kira ini aja dari saya terakhir tips untuk nonton nonton film seneng kan nonton film siapa yang gak seneng nonton film jadi gimana caranya kita mengajak anggota keluarga supaya kita satu misi kadang-kadang mungkin awal-awal ya cuman kalian doang gitu ya kalian menjadi polisi sampah di rumah kalian yang mengatur kalian membantu mereka dan kalian yang mencontohkan tapi gimana caranya supaya mereka tau sebetulnya kenapa sih kita begini ya nonton sama-sama kayak film semesta tentang Indonesia pelestarian lingkungannya seperti apa pulau plastik tentang sampah plastik yang ada di Indonesia sispirasi tentang kehidupan nelayan jadi kalian tau behind the scene dari laut itu bagaimana octopus teacher bagaimana hubungan manusia dengan hewan itu bagus banget sejak saya nonton octopus teacher saya pelihara ayam dan saya menganggap ayam saya itu pet saya namain saya bisa panggil gitu saya ajak ngobrol terus David Attenborough live on our planet itu dia bagus untuk menjelaskan semua krisis iklim itu kenapa seperti apa dan apa yang harus kita lakukan kiss the ground itu hubungan manusia dengan tumbuhan bahwa itu sangat berpengaruh plastic ocean of course about plastic gitu kira-kira itu dari saya saya sebetulnya ada beberapa video sih kalau misalnya masih ada waktu cuman kayaknya waktu saya udah habis ya mungkin bisa kasih tau ke saya kalau misalnya udah habis yaudah kita bisa tutup kalau misalnya belum habis mungkin saya ada share 5 video tips and tricks gimana caranya bikin sabun gimana caranya bawa wadah sendiri gitu sih gimana mau nonton videonya atau udah pada ngantuk boleh masih bisa dari teman-teman pengurus memperbolehkan silahkan oke belum pada ngantuk ya oke saya share video video pertama tadi saya sempat jelasin tentang lerak cara bikinnya gimana sih mungkin kalau tadi tewat diagram susah kalau lewat video biasanya lebih mudah ini ya ntar saya play jadi masukin aja berapa jenis buah terus rendam dengan air panas terus tutup 5 menit aja jadi selama buahnya itu kulitnya lunak dia menghasilkan zat yang keluar itu zat saponin zat saponin itu untuk membersihkan kotoran dan buahkan bisa juga cuma busanya yang tidak berlimpah yang bisa sintetik yang ini yaitu secukupnya dan yang paling penting sebenarnya zat yang tekan di dalam bisanya itu yang harus kalian katakan nah kalau misalnya kita mau bikin sabun bisanya ya kita mau wangi apa kita tinggal petik mau wangi pandan lagi panjang wangi serai wangi gelung jeruk wangi gelung jeruk rebus aja semudah itu kalau saya nyaman empat mangkok ulera ditangka eh salah empat mangkok air ditangka satu mangkok buahkan terbenih pakai tembuk rebus jadi kalau misalnya buahnya kering rebusnya lama bisa satu jam tapi kalau misalnya buahnya udah gitar sudah 2 malam palingan cuma 15 minit ya nah dipirisin kan kan buahnya bisa dipakai berkali-kali satu buah itu bisa dipakai 10 sampai 15 kali makanya saya bilang itu hebat banget dan yang dipakai itu airnya nanti kalau misalnya buahnya disimpan besok mau dipakai lagi ya tinggal direndam dan direbus lagi aja sesimpel itu jangan lupa ditulis di kontainernya karena kalau misalnya kita mau simpan di kulkas itu kan tahan sempurna kalau simpan di suhu ruangan biasa itu tanggal seminggu nah kalau di kulkas warnanya sama kayak estet ya takutnya dipikir itu estet tawar estet apa estet manis gitu lalu ya ini yang lupai saya pakai botisi piring jadi dibandingin pakai spons lasting ya pakai lasti pahit karena dia terbuat dari oyong jadi bahan alami dia bahkan sayur gitu kan awalnya terus ini bagi teman-teman yang suka jajan siapa sih yang gak suka jajan saya aja suka oke nah kalau jajan gimana sih caranya kita merahin sampah kita bawa dah bisa bawa rantang bawa tengah pekan sendiri nah kalau saya waktu itu saya berpikir aduh bawa rantang balki ya ribet ya saya mesti tiap hari bawa gitu karena kan namanya orang ya kita never know katanya ada tukang apa gitu lewat gitu kan terus akhirnya saya menemukan solusi si vlog food grade ini silikon nah ini nyaman banget menurut saya karena dia bisa buat panas sekali sampai 200 derajat celcius atau dingin sekali bisa sampai minus 1 jadi saya bisa masukin freezer saya bisa kukul saya bisa panasin gitu dan sup panas juga aman dan dia leak proof jadi kalau misalnya saya bawa cuman top bag gitu dia gak tumpah karena kan saya males bawa tas-tas khusus untuk kayak makanannya semua saya cuman cemplung di tas tas apa tas kampor saya gitu bawa tukung di tas bawa tukung di tas Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kayak misalnya udah retak-retak biasanya lapisan hebatnya selama bulan, yaudah kalian tinggal betulin lagi. Nah, cara bikinnya tuh cuma pakai setrikaan sama baking paper atau kertas roti. Nah, cara repotnya telapisin lagi juga cuma pakai setrikaan. Jadi sesimpel itu. Nah, cara bikinnya ada di highlight kita. Terus, oke. Oke, sekarang gimana sih caranya kita menghilangkan plastik buah, kan? Lima buah itu, wah kita harus pakai lima plastik yang berbeda. Itu kayak nyampahnya banyak banget ya. Terus abis itu kita berpikir, oh kita pakai kembali sampahnya, gitu kan? Pakai bagi tempat sampah, eh, akhirnya jadi sampah lagi, gitu. Plastiknya, plastik kecil-kecilnya makin lama makin banyak, ya kan? Nggak pernah kita sadari, gitu. Pakai-pakai lagi sih pakai lagi. Tapi kalau misalnya menjadi sampah kan kita menyebarkan rekor plastik yang begitu banyak. Nah, kalau saya, awalnya, saya pakai jaring sebut yang ada di rumah. Nah, waktu itu cuma ada jaring seksioneri. Kenapa jaring? Karena harganya bisa tempel di luar dan kasirnya bisa melihat isinya apa. Sesimpel itu konsepnya. Masuklah aneka jenis buah dalam satu kampong. Bisa mengelola lima, empat, beberapa jenis buah. Pokoknya harganya tempel di luar. Jadi satu kampong bisa lima legal, gitu kan? Jadi bilang kepada masnya, mas saya enggak mau plastik. Tolong timbang perjenis, gitu ya. Harganya tempel di luar. Jadi saya biasanya bantuin perjenis timbangnya. Keluarinnya bantuin. Karena biar yang ngantri di belakang enggak ngomel. Terus, oke. Sekarang jamannya beli online. Tapi saya merasa masih banyak orang yang belum tahu pengganti lakban tasik itu apa ya. Dan kita setiap kali kirim barang, itu selalu cuma pakai kardus. Recycle kardus. Terus dari itu, lakbannya itu kita pakai lakban kertas. Dan sebetulnya lakban kertas atau lakban air ini sudah ada dari zaman dulu. Tapi langkah-langkah hilang. Karena orang tergila-gila dengan lakban plastik. Nah, kenapa kita enggak melihat kembali kebagusan dari lakban air ini? Nah, ini dia. Dia terbuat dari recycle paper. Tapi ada lemnya. Lemnya juga bahan natural. Tinggal di sobek kasih air tempel. Enggak susah, enggak apa-manget. Enggak perlu gunting-gunting. Enggak perlu kayak kasih pisau-pisau gitu. Nah, dia akan merengkap. Dan dia akan compostable. Dia akan bisa digawal pulang sama purchase dengan si box-nya. Jadi untuk pabrik digawal pulang, ketika mau digawal pulang, enggak usah nyopotin si plastik lap banyak lagi. Jadi, dia satu material. Karena ketika box itu adalah lakban plastik, kita harus coba nyopotin dengan lakban plastik. Kira-kira itu aja materi hari ini. Semoga bisa menjadi pencerahan buat hari ini dan kedepannya. Dan saya yakin teman-teman masih semangat jalanin ini. Pasti bisa konsisten. Karena masa depan anak kita, masa depan kalian semua, itu terlalu dari diri kalian sendiri sebelumnya. Dan kalau misalnya beban kita, siapa lagi? Karena waktu kita semakin lama, semakin dekat. 2030 mungkin 7 tahun lagi ya. 3 tahun aja berlalu begitu cepat gitu ya. Jadi ya, berubahlah hari ini juga. Untuk kalian juga, untuk anak kalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jess. Tegu tangan dulu untuk Kak Jess dong. Mana reaction-nya? Tegu tangan bisa diklik, supaya muncul semua tegut tangan. Atau yang mau kasih lock-lock, boleh juga. Oke, thank you Kak Jess buat sharing-nya malam ini. Saya sampai, gak tahu ya mau ngomong apa, speech of saya, karena banyak banget, kata anak suruh bayi, banyak banget. Hal yang bisa kita pelajari bersama, dari berbagai macam yang sudah di-sharingkan oleh Kak Jess tadi. Bagaimana mengurangi sampel dan sebagainya. termasuk saya juga, kebetulan saya kerja di perusahaan eksportir rumput laut, dan rumput laut sekarang sedang dikembangkan untuk dijadikan sebagai salah satu bahan kemas dari plastik, plastik rumput laut, seperti kayak singkong, yang teman-teman mungkin pernah dengar, singkong yang dijadikan plastik, dan rumput laut juga sedang dikembangkan untuk itu. Jadi saya sangat tertarik mendengarkan paparan materi dari Kak Jess tadi. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman ada yang mau sharing, atau mau bertanya langsung kepada Kak Jess, mengenai materi kita pada hari ini. Saya persilakan, saya kasih tiga orang ya, karena waktu kita sangat terbatas teman-teman. saya kasih kesempatan kepada tiga orang, silakan raise hand, dan saya akan persilakan. Ada Kak, wah, nah ini nih, saya nggak tahu nama panggilannya siapa nih, OP, OP, Nomi. Saya panggilnya siapa nih, OP, atau No, atau Mi, atau Nomi. Di-rename ya, di-rename ya, sesuai dengan nama kalian, supaya saya panggilnya jelas gitu. Silakan Kak, OP, OP, Nomi. Diaktifkan ya kameranya, supaya kita lihat bukaannya kita kenal. Silakan. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kira materi yang dibawakan oleh Ibu Jessica saat malam ini sangat luar biasa, terutama mengingat bahwa memang alam kita saat ini memang harus kita, kalau bahasa ininya kita recovery lah, kita membantu alam untuk recovery dirinya sendiri. Soalnya kalau cuma kita hidup di, di atas permukaan bumi ini tanpa membantu alam untuk melengkapi dirinya sendiri, mungkin akan butuh waktu yang akan lama. Mungkin saya ingin membagi pengalaman saya sih sebenarnya. Dulunya saya ini kerja di konsultan pengolahan air limbah. jadi kalau masalah mungkin saya banyak memberikan masukan ke beberapa perusahaan, baik itu kosmetik, pengolahan air limbah, tekstil, dan mungkin perusahaan-perusahaan ini lah ya, maksudnya saya ingin pesan aja ke teman-teman mungkin yang nantinya akan bekerja di tim audit, atau bekerja di bagian pemerintahan untuk masalah lingkungan, mungkin agar lebih baik lagi lah dalam hal mengaudit. Mungkin pesan aja sih ke teman-teman yang ada di sini, itu misalnya nanti bekerja di bagian pemerintahan atau tim ini. Soalnya kalau mungkin dalam skala industri sendiri itu, limbah yang dihasilkan itu mungkin lebih banyak daripada limbah, mungkin saya tarahlah dengan limbah industri, soalnya limbah industri ini kan mungkin kita lihat kosmetik-kosmetik yang kita gunakan saat ini, dirangkai dengan begitu indah, begitu harum, begitu maksudnya misalnya sabun saja itu dia sangat membantu kita menghilangkan minyak-minyak yang ada di tubuh kita, bakteri, tapi kalau misalnya kita melihat ke pabriknya sendiri, melihat cara pengolahan limbahnya itu, waste-nya itu, mungkin teman-teman belum melihat namanya bau yang luar biasa dari limbah-limbah tersebut. Dan itu biasanya perusahaan-perusahaan itu dalam mengolah limbah itu membutuhkan budget juga. Jadi kadang mengolah limbah ini membutuhkan budget yang hampir seteral dengan produksinya. Jadi kadang perusahaan-perusahaan juga ada yang namanya pipa-pipa siluman lah biasa kita sebutnya. Kalau di perusahaan-perusahaan itu ada yang namanya pipa-pipa siluman lah, dialirinnya di bawah tanah. Jadi mungkin saya cuma berpesan saja ke teman-teman, misalnya nanti ada yang bekerja di bagian konsul, bagian pemerintahan, bagian mungkin Dinas Perlindungan Alam atau sebagainya, mungkin lebih ini lagi lah, untuk masalah dalam pengauditan atau apa segala macam. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih, mungkin agak jauh melenceng dari diskusi kita malam ini. Terima kasih. Baik, sebelumnya dipanggil kak siapa, kak? Kalau boleh tahu. Travagal Law. Nama kakak siapa, sorry? Ersa, Ersa, maaf. Oh, Ersa. Oke, terima kasih kak Ersa buat sharing-nya malam ini. Nah itu pesan ya buat teman-teman sekalian, kalau bekerja itu bekerja yang benar, biar kita bisa selamatkan alam kita. Ya, sekiranya itu sharing dari kak Ersa. Untuk pertanyaan teman-teman yang mungkin mau bertanya, saya persilakan. Kak Denny Samben, silakan. Diaktifkan kameranya. Malam kak. Sebelumnya saya minta maaf sekali, saya tidak bisa aktifkan kamera, karena jaringan saya betul-betul kurang bagus. Baik, dikupang. Silakan kak, silakan. Mohon dimaklumi. Pertama-tama terima kasih, Kak Jessica sudah bawakan materi ini. Ini betul-betul di luar ekspektasi saya. Saya sangat terima kasih, karena dalam banyak sebenarnya lingkungan yang saya ikuti, saya hanya dapat jangan buang sampah sembarangan, kemudian hal-hal yang sudah sangat sering saya dengar, tapi tidak memberikan solusi. dan hari ini bahkan Kak Jessica itu menambah ketakutan saya sebetulnya. Menambah ketawatiran saya tentang bumi. Tapi itu saya apresiasi. Saya pernah menonton dokumenter dari Watchdog tentang ekspedisi tiga sungai. Mungkin Kak Jessica juga pernah nonton itu. Dan digambarkan di situ kalau memang lingkungan kita sudah sangat rusak. dan produsen, mulai dari produsen, pemerintah, kemudian konsumen, itu seakan-akan membentuk lingkaran setan. Sehingga lingkungan ini betul-betul sudah parah. Sampai ada yang bilang hanya orang yang tidak pernah belajar yang mengatakan kalau lingkungan kita itu tidak sakit. Jadi memang lingkungan kita sakit, bahkan sedang kritis. Kemudian tadi Kak Jessica itu bicara soal membuat hidup tanpa plastik, membuat sabun, kemudian dan sebagainya, berkebun. Tapi pertanyaan saya ini Kak, sebetulnya. Melihat kondisi bumi sekarang, lingkungan kita sekarang, dengan produksi limbah plastik yang merajalela, tidak bisa terbendung. Kemudian konsumen juga sedemikian hebat mengkonsumsi bahan-bahan plastik. Kemudian sungai kita juga sudah tercemar, laut kita tercemar, suhu yang terus meningkat. Pertanyaannya, sederhana Kak, bisa enggak kerusakan bumi kita ini dihentikan, atau sebetulnya kita hanya sedang menunggu waktu, bumi kita betul-betul hancur gitu Kak. Atau pertanyaannya, apakah itu bisa dihentikan? Karena saya tambah lagi sedikit, manusia terus bertambah, sedangkan tanah tidak pernah bertambah gitu. Oke, mungkin selesai jawab. Terima kasih di class sharing-nya dan keresahannya juga, karena menurut aku kita rasa itu penting, tapi kita juga harus usaha gitu ya. Karena ya mungkin seperti yang kita diajarkan di sekolah juga, kalau misalnya enggak ada usaha, enggak ada hasil kan ya. Makanya saya percaya sih, kalau misalnya kita semua bergerak, kita semua bersuara, kita bisa mengurangi dan kita bisa mempengaruhi. Jadi, sekecil apapun usaha kita, ketika itu dilakukan oleh banyak orang, itu perubahannya itu menjadi besar. Dibandingkan semua orang itu, maksudnya hanya sebagian orang tertentu yang bisa zero waste intinya gitu. Justru, mengurangi aja dulu. Makanya saya bilang, mengurangi aja dulu. Karena semakin banyak orang mengurangi, itu adalah awal segalanya. Dan, kalau saya sih, saya optimis ya. Saya optimis kita semua bisa gitu. Saya enggak pesimis, karena saya ngebuktiin sendiri, kenapa demi bumi bisa sampai sekarang itu, walaupun baru tiga setengah tahun, followernya nambah terus gitu. Mungkin kalian bisa cek sendiri. Karena kita enggak pernah endorse orang, kita enggak pernah beli follower, tapi orang datang terus. Dan orang ngundang kita terus untuk kita ngajar. Berarti kan semua orang haus akan solusi. Dan setiap undangan itu justru membangkitkan semangat saya, dan membuat saya jadi semakin yakin, bahwa kita semua bisa berubah. Dan perubahan itu pasti bisa terjadi menurut saya. Bukannya enggak. Mungkin dari, kalau misalnya kita ngikutin, ya kayak Greenpeace, atau kayak, apa sih, banyak komunitas-komunitas yang menyuarakan dengan suara keras. Akhirnya mungkin kita jadi berpikir negatif gitu ya. Tapi, kalau bagi saya, dengan kita mengetahui fakta-fakta itu, justru, kita mencari solusi. Jangan dengan kita mengetahui fakta itu, akhirnya kita jadi depresi. Misalnya gini ya, nikel misalnya ya, fakta sekarang ya, yang lagi beken-bekennya gitu. Katanya nikel itu bisa, apa, energi terbarukan. Tapi akhirnya kok malah ngeburut muka lahan baru, malah ngerusak lagi gitu kan. Memang, ya kalau misalnya kita melihat sisi positifnya, segala sesuatu yang kita lakukan, pasti ada pengorbanan. Kita pun, ketika kita mau melakukan sesuatu, pasti kita ada pengorbanan. Tapi, bagaimana kita mengatasinya? Itu next-nya gitu. Jadi, itu harus kita perhatikan juga. Jadi ya, ya kayak misalnya ada beberapa komunitas lingkungan yang terus ngejelek-jelekin perusahaan gitu ya. Tapi pada akhirnya, menurut saya semua orang berjuang. Semua orang berjuang untuk memperbaiki gitu. Tapi, di sisi lain banyak hal-hal yang mereka juga harus mengatikan. People, profit, planet. Ada manusianya juga yang harus dihidupi. Jadi, mungkin kita tidak bisa memperbaiki 100%, tapi kita bisa mengurangi kesalahan kita yang akan terjadi yang semakin parah. Kita bisa memperlambat sebetulnya. Kita bisa memperpanjang usia anak kita menikmati alam yang seharusnya mereka nikmati. Mungkin itu aja jawaban saya. Jadi, semoga teman-teman di sini jangan ada yang depresi. Karena, benar-benar ya, waktu saya jalanin demi bumi, mungkin saya curhat sedikit ya. Saya juga sempat depresi sih. Karena kayak, gila nih, kalau misalnya gini, gimana nih, nanti buat apa ya, buat apa gue ngelakuin ini kalau semua orang tetap begini. Buat apa gue ngurangin sampah kalau misalnya tiap hari sekolah, ke sekolah semua orang tua murid ngambilin sampah gitu. Kayak, tapi terus, saya berpikir lagi, tapi kalau misalnya saya gak mau ngelakuin ini, orang-orang sekitar saya juga gak akan berubah. Jadi, yaudah, saya melakukan ini untuk diri saya sendiri sama orang-orang yang mau berubah. nanti pelan-pelan akan semakin lama, semakin banyak juga. Jadi, dan saya senang, sejak saya jalanin demi bumi, kita tuh kan gak pernah ngiklan barang gitu ya, barang solusi yang tadi saya mungkin sharein gitu. Dan, biasanya orang yang sudah membeli, itu yang kasih tahu temannya. Jadi, kitanya sendiri, sebagai pembuatnya, senang lah gitu, bahwa kita dapat feedback-feedback positif, bahwa produk ini bekerja dengan baik, bahkan, mereka sendiri bangga sudah memakai, mengganti, membalut sekali pakai misalnya gitu. Jadi, ya, menurut saya, aduh, ini anak saya, sorry. Positif aja gitu. Kalau, kalau buat saya, saya nicil aja setiap harinya, meluangkan waktu untuk lingkungan itu untuk anak saya. Sesimpel itu sih. Jadi, belajar terus aja setiap harinya, mungkin bukan untuk kamu, mungkin bukan kamu yang akan nikmati, tapi mereka yang akan nikmati nantinya. Baik. Terima kasih, Kak Jess, untuk jawabannya. Mungkin bukan untuk kita, tapi mungkin bukan, mungkin untuk anak cucu kita nanti yang akan menikmati. Oke, saya kira jawaban Kak Jess cukup menjawab ya, Kak Denny. Dan, karena waktu kita sangat terbatas, teman-teman, satu orang lagi, saya beri kesempatan untuk bertanya. Ada Kak Gladys yang dari tadi, tangannya di atas terus, kayaknya nggak turun-turun. Mungkin sudah capek sekali, silakan. Oke, terima kasih, Kali Jun. Hai, Kak Jess. Kak Jess, melalui aku Gladys yang sering ganggu Kak Jess di WhatsApp. Akhirnya bisa ketemu Pia Zung. Terima kasih sebelumnya, Kak Jess, untuk materinya, dan aku sangat tertarik dengan bahasan mengenai pemilihan sampah. Dan itu memang lagi belajar untuk aku lakukan sih, Kak. Cuma pertanyaanku adalah, tadi kan Kakak juga udah ngasih solusikan, kita bisa ganti sabun atau sampo kita dengan bahan-bahan organik. Nah, cuman kan untuk transisi ke situ kan butuh waktu nih, Kak. Jadi, paling mungkin yang bisa kita lakukan saat ini adalah memisahkan sampah-sampah itu dan membuangnya di tempat yang tepat, misalnya bank sampah. Nah, pertanyaanku adalah, pada saat kita sebelum kita mengumpulkan itu ke bank sampah, apakah perlu botol-botol sampo, sabun, dan segala macam sejenis itu, apakah perlu kita bersihkan dulu, atau kita pisahin aja gitu. Kemudian, apa perlu nggak sih kita lepasin brand-brandnya gitu loh, Kak? Kayak misalnya brand sampo apa gitu, kita lepasin brandnya, karena aku sih pemikirannya gini, Kak, takutnya kalau misalnya nggak dilepasin, itu bisa disalahgunain gitu. Itu sih, Kak. Terus yang selanjutnya, pertanyaanku tentang, tadi aku lihat juga, ada di materinya kaji tentang menstrual pet ya. Nah, sebagai perempuan ini struggle juga sih. Setiap bulan ya, datang bulan harus menggunakan pembalut, dan itu ya memang sampah yang, apa ya, kita bayangin aja ya, sekali dapatnya itu bisa 10, 10 pieces lo dihabisin ya, sebulan nih perempuan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan menstrual pet, itu kan pasti ada masanya juga kan, Kak, itu kan dari kainnya, itu kan ada masanya juga. Nah, nanti kita, ya, aku biung sih, nanti kita buangnya kemana gitu, karena pasti ada saatnya kita akan buang juga. Itu dulu sih, Kak. Terima kasih. Mengenai pemilahan dibersihkan atau enggak, sebisa mungkin kalian bersihkan. Ada beberapa waste management yang mereka bisa bersihin juga. Jadi, ya, kalau misalnya kalian bisa sedetail-detailnya kayak Mbak tadi gitu, sampai stikernya di lain, ya lebih bagus lagi gitu. Jadi, mungkin itu malah, apa ya, tambahan input bahasa ya gitu. Kadang-kadang malah itu juga saya enggak kepikiran gitu, yang benar-benar mungkin salah gunakan. Jadi, makanya kayak, mungkin kayak pembicaraan atau dengan kita ngobrol seperti ini, kita bisa dapat input-input baru dari teman-teman lainnya juga gitu. Itu yang saya suka juga kan. Terus, kalau kayak odol gitu kan, kalian bisa buka gitu ya. Kalian bisa merok, kalian bisa habisin dulu sampai odolnya udah bersih. Kalian pakai aja sebagai odol gitu kan. Dan, ya, sebetulnya kayak pasta gigi gitu ya. Tadi saya sebutin pasta gigi mengandung microbeats. Penggantinya juga banyak yang bahan alami. Bahkan, kalau kalian Google, pakai baking soda aja gitu ya. Jadi, baking soda itu material yang sangat berguna banget untuk kalian gunakan, untuk segalanya. Jadi, bahkan untuk pengganti pasta gigi tersebut gitu. Jadi, baking soda banyak yang pro dan kontra karena abrasif dibilang gitu. Karena, tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi abrasifnya, baking soda itu sangat rendah di bagian merek-merek terkenal lainnya gitu. Jadi, ya, dan resepnya banyak banget gitu. Jadi, terus lerak gitu. Misalnya, oke, masa transisi, memakai sabun nerak, itu buat saya juga sesuatu banget. Mengubah habit rumah gitu ya, namanya juga rumah mertua gitu. Bukan rumah, maksudnya bukan cuma saya aja yang tinggal. Itu lebih susah loh. Kalian mungkin tinggal sama orang tua, tinggal dengan pos, itu lebih susah. Saya yakin itu susah karena ada orang lain. Kalian tidak bisa mengubah sistem dengan segampangnya itu. Tapi, mengintroduce aja. Jadi, awalnya dulu saya coba, yaudah pakai buat sabun cuci baju, udah sabun cuci baju, baru sabun cuci piring gitu. Jadi, transisi gitu, pelan-pelan. Dan, itu juga ada masa berantem-berantemi juga. Jadi, jangan berpikir bahwa itu mulu terus. Karena, kayak misalnya, begitu, membantu rumah pada pulang lebaran, kita semuanya nyuci bergantian. Yang tadinya suami saya yang nggak nyuci, terus jadi nyuci. Dia komplain, ini nggak ada usahanya. Nggak enak banget sih. Misalnya gitu. Jadi, kayak mulailah ada, apa ya, perbedaan pendapat gitu ya. Terus, tapi dari situ justru, saya melihat ini bisa terjadi sama orang lain, nggak cuma saya doang. Justru dari situ, kalau buat saya, karena saya memikirkan solusinya, terus pakai apa ya, untuk orang sejenis suami saya ini, yang demen busa gitu. Dan terus, makanya kita keluarnya sabun batang. Jadi, sabun batang itu ada campuran coconut oilnya, dan coconut oil itu membantu busanya semakin berlimpah. Jadi, untuk yang seneng busa gitu, jadi ada sabun batang ini. Cuma, sekarang kita lagi masa registrasi Bipong, jadi, itu sempat kita hold dulu, sampai si Bipongnya keluar. Karena kan kita udah mulai PT ya, jadi semuanya harus, registrasinya jelas gitu. Nggak bisa asal-asalan UMKM gitu. Jadi kayak, walaupun kita membantu orang-orang yang memproduksi, banyak produksi rumahan kan, yang memang kita bantu gitu. Kita, soalnya udah mulai jual ke supermarket, ke, ya toko-toko umum. Jadi, kita harus ngikutin aturan pemerintah juga. Jadi, tapi, sabun batang larak itu banyak kalian bisa tengokin di online juga. Banyak pun buatnya. Dan, saya udah pake sih, dan itu nyaman gitu, untuk orang-orang yang suka busa. Jadi, saya selalu di, di wastafelnya tempat susu kirik, ada yang batang, ada yang, yang cair gitu, yang cair, saya pake yang batang, yang orang yang suka busa, kayak suami saya itu yang pake gitu. Jadi, makanya, menurut saya, habit orang kan beda-beda. Ya, kita sesuaikan aja solusinya. Bahkan ada lagi, kayak teman saya, dikomplek juga sama suaminya, dia bilang, terus yaudah dia tambahin sedikit sunlight gitu. At least mengurangi penggunaan yang kimia gitu, misalnya ya. Jadi, ya, solusi ada banyak. Tinggal, kalian mau cari yang mana nih, mau yang 100%, mau yang 90%, mau yang 80%, gitu. Terus, terakhir apa ya tadi ya? Saya lupa pertanyaannya. Tentang menstrual pet, Kak. Oke, menstrual pet ya. Jadi, waktu kita membuat menstrual pet, memang sengaja kita bikinnya itu, pakai bahan yang 100% takun. Kenapa? Karena itu. Karena memang kita memikirkan, sampai yang akan dihasilkan itu bisa terurai. Jadi, full cartoon awalnya. Tapi along the way, kita melihat banyak orang khawatir nembus gitu. Jadi, udah mau pindah, terus udah gitu, mereka kalau misalnya full cartoon itu kan harus gantinya lebih, mungkin lebih sering gitu. Karena kan daya serapnya dan nggak ada waterproofnya gitu ya. Jadi, pergantiannya harus mungkin jangka waktunya lebih sering gitu. Sama aja kayak mungkin sekalian sumpah handuk misalnya gitu kan. Nah, yang ada jadi banyak, kita mendapatkan feedback, banyak orang khawatir. Terus, kita juga melihat bahwa banyak menskat-menskat yang memakai bahan, bawahnya itu waterproof. Kalau waterproof itu kan ada polyesternya jelas gitu ya, karena pasti ada lapisan plastiknya. Jadi, akhirnya ya, kita tetap harus mengeluarkan si waterproof itu sebagai solusi untuk habit orang-orang tersebut. Karena, kalau kita tidak mengeluarkan solusi itu, orang nggak, nggak akan beralih gitu. Jadi ya, makanya solusi untuk setiap orang, menurut saya, beda-beda dan harus disesuaikan juga. Nah, untuk pengolahannya, kalau misalnya yang full cartoon, kalian bisa kirim ke si EcoTouch itu, yang tadi saya bilang. Ini untuk semua jenis, nggak cuma menskat ya, kayak kaos, semua yang full cartoon, atau kemeja, atau jeans, itu kalian bisa kirim ke EcoTouch, mereka terima. Mereka jadikan peredam suara. Jadi, peredam suara itu biasanya dipakai untuk di mobil, jadi supaya, nggak panas juga. sama di interior, jadi untuk ngeredam, panas juga bisa dipakai, sama untuk ngeredam suara di ruangan. Jadi, itu bagus banget produknya. Terus, yang kedua, kalau misalnya, sampah itu bercampur, sebenarnya EcoTouch juga ada yang full cartoon, campur polyester, itu mereka pisahkan. Tapi, yang mereka terima secara umum, itu yang full cartoon, biar nggak ribet juga. Karena mereka sebenarnya mengolah, yang pabrikan juga sih. untuk yang campuran, itu ada beberapa tadi, kalau misalnya, baju yang, yang kalian bisa sumbang, kesadari-sendari, itu bisa. Tapi kan kalau temen, spet, terus begitu, baju dalam, itu kan nggak mungkin kalian sumbang, ya jelas gitu. Kalau saya, bisa kalian potong kecil-kecil, kalian bikin boneka, atau kalian jadi, potong kecil yang kecil, kalian jadi bakal, gitu. Jadi ya, kita kreatif aja sendiri, menurut saya gitu. Kalau misalnya, kalian tidak menemukan pengolahannya, ya kalian mengolah untuk kebutuhan kalian sendiri. Kalau saya sih, seperti itu, kalau ini, bahkan, yang kayak, kan waktu masa kita bikin, apa ya, sampel, itu kan juga ada sampah ya, sampel-sampel, untuk si men's cut ini ya, percobaan di kita itu loh, ini, ini lembus nggak ya, kita coba berkali-kali soalnya, untuk, untuk memastikan bahwa, ini yakin nih, ini bisa dipakai selamanya, gitu loh. Terus, nah, pada masa percobaan, itu juga sampel-sampelnya, akhirnya saya pakai, buat love juga gitu, jadi, ya, kita bisa kreatif lah, untuk kebutuhan kita sendiri, masing-masing. Terus, setelah lagi ya, apa lagi ya, kira-kira pertanyaannya, udah sih, dan untuk durasinya, kayak masa pemakaiannya, saya sih udah pakai 4 tahun, masih bagus ya, karena kalau men's cut itu kan beda sama baju dalam, kalau baju dalam kan kita pakai tiap hari, gitu ya, kalau men's cut kan sebulan, kayak 5 hari, kalau saya gitu kan, jadi, nggak sebanyak itu, jadi nggak cepat rusak, dan yang harus dipastikan, jahitannya, jahitannya kuat, gitu, dan, sampai sekarang sih, udah 4 tahun saya pakai sih, masih sama aja, kualitasnya, gitu, jadi, ya, semoga, 12 sampai 10 years, itu sama kayak, soalnya kalau misalnya saya teliti yang men's cut lain, gitu ya, dia bilang kayak 4 tahun, gitu, tapi dihitung dari kayak pemakaian baju dalam, sebenarnya menurut aku itu, dua kalinya dari baju dalam, gitu ya, karena kan pemakaian kita nggak sesering, ya, cowok-cowok bingung nih kita, ngebahas men's cut, ya, tapi itu penting banget sih cowok-cowok, karena nanti kalian punya istri, kalian kayak, merasakan bagaimana sama pembalut dari istri kalian, gitu sih, jadi, ya, kira-kira seperti itu, semoga bisa menjawab, ya. Baik, terima kasih Kak Jess, ini pesan buat seluruh wanita, dan juga seluruh pria, yang, ya, sedang bergumul, ya, pasti ini sangat dekat dengan kita di dalam, di dalam keluarga, dan ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, teman-teman, waktu kita sangat terbatas, Kak Jess juga mungkin masih ada aktivitas yang harus dilakukan, teman-teman juga mungkin harus melakukan hal yang lain, oleh karena itu, teman-teman, mungkin sesi sharing kita sampai di sini dulu, yang ingin bertanya lebih lanjut, atau tahu lebih banyak tentang aktivitas projek Demi Bumi, teman-teman bisa follow Instagramnya di at demibumi.id demibumi.id atau juga bisa follow Instagram Kak Jess di at jesshalim, jessnya itu pakai Z, bukan S ya, jesshalim. Kita terus mendukung, semoga Demi Bumi terus menjadi alat Tuhan untuk membagikan, mengajarkan tentang bagaimana kita menawarkan, melestarikan bumi yang kita cintai. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Jess, buat kesempatan yang luar biasa, yang dibagikan bagi kita semua pada malam hari ini, unexpected sekali, apa yang disampaikan oleh Kak Jess, buat kita, saya tidak pernah membayangkan akan dapat menjadi seperti ini, dan luar biasa. Terima kasih sekali lagi, kita berikan terputangan untuk Kak Jess. Terima kasih banyak ada di kolom chat, kalau mau follow Instagramnya ya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kita mau foto dulu, dan oleh karena itu teman-teman, saya persilakan aktifkan kamera dulu, supaya kita semua bisa kelihatan. Semua teman-teman, silakan diaktifkan kameranya. Itu kan, mantap semua kalau aktifkan kamera. Ayo teman-teman, diaktifkan kameranya, kecuali kalau memang sangat tidak memungkinkan, ya tidak masalah. Silakan diaktifkan kameranya, kita tunggu ya. Kakak Irma, Kakak Timoti, Kakak Ana, Kakak Arianto, Kakak Arnold, Kakak Madelit, Kakak Vicky. Saya absen satu-satu loh kalau saya. Kakak Indri, Kakak Nelly, Kakak Suswanti, sampai kalian buka kamera. Kakak siapa lagi ya? Kakak Julia Clara, Kakak Remar, Kakak Widi, Kakak Oni. Ya udah lah, capek juga sih. Oke, silakan kita foto bersama ya, teman-teman di IT. Ya, IT atau multimedia, silakan bantu untuk capture-kan ya. Baik, diarahkan Kakak Buma, silakan. Oke, ini ada dua slide guys, jadi saya nggak tahu kalian yang mana. Oke, siap ya. Satu, ini slide satu. Satu, dua, tiga. Anaknya Kak Ajes kayaknya mau masuk juga. Iya, dia memang, dia kalau misalnya saya ngajar selalu. Oke, slide kedua ya guys. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke deh. Thank you Kakak Buma. ya teman-teman, kita akan menutup rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih Kak Ajes, terima kasih teman-teman semua yang boleh bergabung. Terima kasih teman-teman pengurus yang boleh memfasilitasi kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam ujian dan doa, saya persilakan kepada teman-teman dari bidang sosial dan lingkungan hidup, mungkin ada peningguan, saya persilakan. Kakak Dede. Terima kasih, Dijun, atas kesempatannya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Jessica, bagaimana pencerahannya, bisa mencerahkan kami semuanya, apa kami bisa mendapat cara-cara atau tips-tips untuk merawat lingkungan kita. berkaitan dengan webinar ini sebenarnya, teman-teman yang di jemaat, kita bidang sosial dari pengurus klasis Pulau Jawa, PPGT klasis Pulau Jawa itu punya program lanjutannya. Jadi, ada yang namanya program NEP, Nature Environment Project. itu bagaimana kita membuat karya seperti yang tadi dikasihkan contohnya oleh Kak Jessica. Mungkin kita di jemaat, teman-teman bisa memulai langkah untuk merawat bumi kita. Mungkin teman-teman di jemaat sudah pernah juga membuat tahun kemarin ya, proyek NEP ini. Tahun ini kita bisa memulainya lagi. Nanti untuk panduan teknisnya, segera kami akan kirimkan ke teman-teman jemaat, bagaimana cara-caranya atau apa saja yang mungkin bisa teman-teman buat. dan nantinya karya teman-teman itu nanti kita akan dinilai ya, dinilai mungkin di rapat kerja di akhir tahun kira-kira begitu. Jadi, mohon untuk teman-teman di jemaat untuk melaksanakan proyek NEP ini. Mungkin itu saja dari kami pengurus Kak Lijun, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kakak Henry, Kak Dede sebagai kabit sosial dan lingkungan hidup. Itu diperhatikan ya teman-temannya. Jadi, setelah kita mendapat materi, kita perlu aksi nyata bagi bumi kita. Baik, teman-teman, kita akan menutup rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sebuah refleksi yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk ke dalam pujian, bahwa setelah kita pasca kemarin, kita juga menikmati bagaimana Tuhan, kita juga merenungkan bagaimana Tuhan mati bagi bumi, bagi alam, bagi hewan, bagi tumbuhan, bukan hanya bagi manusia. Oleh karena itu, teman-teman, jika Kristus telah mati dan menderita bagi seluruh alam semesta, bukan hanya manusia, tapi juga bagi bumi, bagi alam, bagi hewan dan tumbuhan, maka mari kita juga merawat dan melestarikan mereka. Setiap kali kita memanfaatkan alam, bagi itu tumbuhan maupun hewan, kita terus mengingat bahwa karya penyelamatan Kristus juga berlaku bagi mereka. Oleh karena itu, jangan pernah mengeksploitasi alam ini secara berlebihan, karena mereka juga berada dalam karya penyelamatan Allah. Oleh karena itu, mari kita menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan untuk menutup seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, saya persilakan kepada teman-teman untuk menampilkan slide-nya. Kita akan melakukan NKB 133, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah, Atas kecukupan dari kasihmu penuh, Syukur atas pekerjaan, Walau tubuh pun lemban, Syukur atas kasih sayang, Dari sanak dan teman, Syukur atas bunga mawar, Harum indah tak terpilih, Syukur atas awan hitam, Dan mentari berseri, Syukur atas suka duka, Yang kau beri tiap saat, Dan firmanmu lah pelita, Agar kami tak sesat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sejahtera syukur atas kekuatan kalah duka dan kesan syukur atas mengharapkan Hai teman-teman kita akan berdoa bersama saya persilahkan kepada Kak Widi Hendra dari Pengurus Pusat PPGT Ketua Bidang Sosial dan Hubungan Hidup untuk memimpin kita dalam doa penutup ya kugimelo teman-teman kugimelo ya sebelum kita menyelesaikan kirim kita mari kita berdoa kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang kau lakukan dalam kehidupan kami terima kasih untuk kesempatan yang baik ini kami boleh bersama-sama belajar tentang bagaimana mencintai bumi ciptaan Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak muda mu untuk bertanggung jawab terhadap bumi yang telah engkau berikan kepada kami terima kasih untuk materi yang boleh engkau disininkan bersama-sama kami malam hari ini untuk menyampaikan banyak hal tentang bagaimana mengelola lingkungan yang telah begitu rusak ini terima kasih untuk pengurus kelas 10 Jawa yang memfasilitasi dan terima kasih untuk anak-anak muda mu yang keutus untuk bersama-sama mendengarkan materi ini kami semua meyakini bahwa ini semua bukan hal yang kebetulan tapi karena Tuhan berperkara untuk setiap hal yang yang terjadi dalam kehidupan kami Ajar kami Tuhan untuk menjalankan anak muda mu untuk bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan kami malam ini Tuhan kami akan berserahat engkau lindungi kami dan banyak hal pelayanan-pelayanan kami yang akan kami kerjakan kedepan Tuhan berkati inilah doa kami Tuhan inilah syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Oke kurus semangat Oke kurus semangat Om Widi atas doa yang belum disampaikan pada malam hari ini Teman-teman saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang belum isi absensi presensi supaya diisi